Hai Hoppers, yuk mari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tayangan-tayangan berpengharapan yang bisa kamu saksikan only di Youtube channel Hope Channel Indonesia. Please don't forget to subscribe and turn on the notification supaya kamu gak ketinggalan notifikasinya. Ya ampun, so cantik banget. Kok dia pede banget sih? Siapa sih itu, Lia? Ini kan suntik semua. Ini loh kak Bestie, Bestie siapa? Kenal gak sih? Ah si siapa? Iya itulah. Yuni atau siapa sih itu? Yuli. Oh iya iya si Yuni. So cantik banget. Kan emang dia cantik, aku aja sampe kelepuk-kelepuk gitu. Ya ampun kak Deto, ini kan semua disuntik. Hah? Suntik vaksin maksudnya? Suntik putih, dia operasi kelopak mata, ya ampun filter banget. Enggak fakta. Pede banget ya ampun kak, gak secantik ini. Please deh, udah pernah ketemu langsung? Udah kemarin. Dimana? Oh yang pas dia ikut ajang itu. Dia ikut ajang kan menang dia. Eh tau gak, dia bayar tau. Yang putri Thailand itu. Bayar? Dia dapet miss favorit kan? Dia dapet miss favorit bayar kak. Aduh, gak tau aja tuh gimana koneksinya dia. Yang kenapa? Soalnya dia, ya ampun kak masih banyak tau yang lebih cantik dari dia. Tapi dia pede banget. Kamu? Lu ya? Iya maksudnya temen-temen aku juga masih banyak banget yang lebih cantik dari dia kak. Ini nih Li. Ini pede banget. Duh. Ini yang namanya lagi ngeten-ngeten sekarang itu. Paham. Iya. Meskipun ini di bulan September, tapi banyak julidnya. Oh itu Juli ya? Ini julid. Nah ini julid. Kak, sorry, sorry, sorry. Ini bukan julid loh. Ini fakta. Ah. Aku ngomongin ini fakta. Julid termasuk fakta. Ih, di belakang. Eh gimana sih? Ini, ini sampai, ini... Ini kayaknya... So cantik banget. Karena daripada lu makin menjulidin lagi orang. Hmm. Ya. Mending kita ngobrol aja dengan... Pakar julid Indonesia. Pakar julid Indonesia? Iya. Ini ada teman gue. Pinter nggak? Wah. Nah dia... Ih, ini adalah seorang psikolog, sering membawa seminar-seminar tentang orang muda seperti ini. Kebetulan tentang julid, dia ini... Psikolog. Ih, sekarang tau banyak juga psikolog-psikolog abal-abal. Aduh, nanti kita buktikan. Nanti lu, lu liat aja nih, kita akan bicara soal julid. Tapi lu jangan julidin dia ya. Oke lah. Nah. Tapi aku liat dulu berarti ya. Oke. Karena kita langsung aja undang dia di acara. Pemuda Advent. Oke. 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 Jadi, kita akan menyaksikan Pemuda Advent ya. Bersama dengan Hope Channel Indonesia. Baik. Nah. Kita langsung akan berbicara ya. Topik kita saat ini di Pemuda Advent ini seperti yang kakak cantik ini dari filter ya. Oke. Aku udah menjulitin kau dong. Tapi apa itu julid, nanti kita ngomong-ngomong ya. Oke. Oke. Oh, jadi pas banget ya. Berarti topik story kita julid. Tentang julid. Bintang temunya siapa sih? Nah, ini adalah seperti biasa. Siapa lagi kalau topik-topik seperti ini, sudah pasti tau lah. Kalau pemirsa Hope Channel yang sering menyaksikan acara PA sudah pasti tau adalah Bang Elvin Tobing. Nanti kita akan langsung saja. Kebetulan udah ada nih di sini. Banyak umur. Kita udah julidin, langsung ada di julid. Datang ya. Oke. Selamat datang. Ini dia. Halo Bang. Siapa tadi bilang saya pakar julid. Mengetahui fenomena-fenomena yang ada nih Bang. Itu termasuk pakar julid juga. Tapi kita akan bahas Bang. Soalnya teman aku ini sepertinya julid. Tapi seperti biasa, mungkin orang julid itu selalu menghindar untuk mengatakan bahwa dia julid. Oh, fakta ya. Fakta gitu. Lebih lanjut, kita akan ngobrol aja. Silahkan dulu Bang. Mohon maaf ini tidak ada air ya. Gak kebiasaan. Gak perlu berharap banyak. Karena manusia hidup bukan dari air saja ya. Gimana kabar ini Bang? Selain air apa? Selain air dari kejulitan. Karena ada banyak nih Bang. Orang itu gak makan, gak minum. Cuma main headphone sering julidin orang. Iya ya. Medsos sekarang ya itu kayaknya biasa deh. Biasa enggak sih? Jangan bohong. Pasti juga suka julidin. Kalau julidin itu selalu nyatu dengan gerakan-gerakan. Gini-gini ya. Karena ekspresinya sebetulnya. Iya. Kayaknya orang julid memang kalau gak begitu gak seru. Udah kelihatan ya Bang? Udah kelihatan. Oke, by the way. Nanti kita akan bahas ya tentang julid. Nah, kita mau minta nih untuk teman-teman, pemirsa sekalian yang memiliki pertanyaan seputar julid ini. Silahkan tuliskan komentar Anda di sosial media, hub channel Indonesia, melalui Facebook ataupun Youtube. Tapi jangan komentar yang julid. Oke, benar ya. Kalaupun komentar yang julid Anda, mungkin itu adalah komentar julid Anda yang terakhir di sosial ini. Dan khusus untuk host. Dan juga kita ada apa lagi? Ada polling. Polling ya. Guys, jadi please banget langsung cek Instagram dari hub channel Indonesia. Cek IG story, ada polling di sana. Teman-teman bisa langsung berpartisipasi aktif dengan memberikan polling. Iya, betul sekali. Ini ada, aku kasih bocoran polling-nya ya. Seperti, pernah nggak ngomongin tentang kehidupan orang melalui komentar sosial media? Silahkan pilih pilihan Anda. Baru, pernah nggak merasa tersindir oleh status atau postingan orang lain? Yes. Iya kan? Langsung polling aja. Baru ada juga, menurut Anda kenapa orang bisa julid? Nah, silahkan tuliskan di komentar Anda. Betul, betul. Jadi, kami menunggu partisipasi teman-teman semua dengan polling ataupun komentar di semua media sosial dari hub channel Indonesia. Ya, oke. Nah, langsung aja nih, Mak. Oke. Ini akhir-akhir ini memang julid ini sering muncul. Apalagi peradaban dunia dari dulu jaman batu, sekarang udah jaman sosmed ya. Jaman batu ya. Jaman sosmed ini. Nah, ada fenomena di mana kan dinamakan itu fenomena julid di sosmed. Dan itu berhubungan dengan komentar-komentar yang pedas, nyinyir, ada lambe lembah turas seperti itu, lembah ya dan sebagainya. Nah, menurut abang sebenarnya apa sih sebenarnya julid ini? Kok bisa ada istilah julid ini? Iya. Jadi, pemirsa di mana pun kita berada ya, jadi julid itu kalau memang viralnya belakangan ini. Tapi sebenarnya itu asal-asal usul katanya itu, itu sih dari bahasa Sunda. Bin julid. Oh, bin julid. Bin julid. Nah, kalau di kamus bahasa Indonesia adanya bin julid. Kalau julid itu enggak ada, tapi di KBBI itu artinya bin julid. Itu artinya iri hati. Atau dengki. Itu ya, apa lagi ya? Iri hati, apa orang bilang, iri tanda tak mampu. Iri tanda tak mampu. Nah, jadi sebenarnya julid itu lebih dekat ke kata-kata itu, ke iri. Iri ya? Nah, Bang, di sini berarti iri itu maksudnya lebih ke cemburu kah atau apa ya? Jealous atau? Cemburu-nya itu, kan cemburu itu ada dua macam nih. Ada jealous, ada envy istilahnya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau di Indonesia sih, semua dibilang cemburu. Semua dibilang cemburu. Tapi sebenarnya antara envy dengan jealous itu berbeda. Kalau jealous itu ada di dasari, apa ya? Saya cemburu ke Kak Deto, tapi ada rasa persaingan. Ya, ada rasa persaingan. Kalau envy itu yang lebih dekat ke arti julid, enggak senang aja lihat orang bernasib baik, udah gitu aja. Wah, ada ya? Enggak senang aja. Enggak senang aja orang bernasib lebih baik, gitu. Jadi sebenarnya boleh dibilang julid ini bisa juga sih kadang-kala kayak jealous gitu ya. Tapi kalau jealous itu ada unsur mau bersaing memang, ada unsur lebih kebersaing. Kalau envy yang enggak senang aja, udah gitu aja. Pokoknya enggak senang aja deh lihat kalian senang walaupun kalian pura-pura senang sih yang gue tahu. Mulai keluar nih julid juga. Ini nih, ini nih ya. Salah siapa tadi yang ngomong saya pakar julid? Saya bukan pakar julid. Mengetahui fenomena julid. Atau pakar yang julid. Abis aja adik aja itu. Julid aja gitu. Nah, kita masuk. Kalau tadi kan jealous udah jelas kan? Iya. Kalau julid sendiri sebenarnya perilaku seperti apa sih bang? Orang julid itu. Iya. Kalau tadi sebenarnya di awal tadi itu yang diperankan lia gak tahu acting, gak temeng aslinya gitu ya. Kelihatan sih itu. Adikannya saya. Tapi sepertinya profesional banget. Lalu julidannya gitu. Gak debriefing itu memang bener kan tadi? Udah ngabir gitu ya. Si Yuli udah sampai DM nih barusan tadi. Aduh. Yul, maaf ya Yul. Sampai tadi saya mikir. Wah ini latihan atau memang aslinya gini? Jadi kalau perilaku julid itu, ya persis kayak tadi itu yang diperankan lia. Komentarnya komentar pedes gitu ya. Asalnya black. Semua dikomentarin gitu ya. Terus yang dia gak tahu pun ya dibilang aja. Ini fakta loh ya, fakta kan ada gini ya. Tangannya itu ya. Itu kan biasanya kalau dari segi psikologi kan memang? Kalau orang berbicara udah dengan bahasa tubuh juga mungkin ada udah lebih yakin atau gimana itu memang? Biasanya begini, kalau seseorang mau mendistorsi sebuah informasi, memelintir gitu ya, biasanya dibantu dengan bahasa tubuh. Karena dalam komunikasi kan bahasa tubuh 55% membantu. Makanya kalau dikini-kiniin kan makin seru gitu ya. Fakta loh ya, fakta. Dan emang umumnya orang julid itu pasti dibantu bahasa tubuh begitu. Karena kalau ngejulidin gak dibuat seru Pak, orang juga gak menarik. Betul ya. Walu biasa nih. Ntar pertanyaannya gini, kita harus hati-hati. Pemirsa nanti berkurang julidnya atau tambah julid setelah. Kita harus membawa ya. Iya, kita harus membawa. Supaya kurang-kurangi julid itu ya. Gimik boleh gimik. Makanya harus nonton sampai selesai. Betul sekali. Jangan sampai cuman nonton di awalnya, oh ternyata gitu ya. Oh, udah liat tuh cara ngejulid gitu. Nah, biasa nih Bang, julid tuh komentarnya biasa disampaikan di mana aja sih? Nah, memang komentarnya itu biasanya gini ya. Kadang-kadang pas ada pertemuan orang banyak begitu atau lagi ngobrol sama temannya, disampaikan langsung. Tapi kan kalau sekarang kan eranya medsos. Nah, kayaknya medsos ini jadi ajang, kalau bahasa psikologi namanya katarsis. Katarsis itu kayak meluapkan, ya meluapkan apa yang dirasakan dalam medsos. Jadi sekarang orang banyak banget ngejulidin itu di medsos ya. Ngejulidin, padahal gini. Kalau umumnya, kalau umumnya ya, kalau umumnya itu orang yang kita julidin, awalnya itu ya. Orang yang kita julidin itu adalah biasanya orang yang memang kita kenal. Kalau sekarang di era medsos kita nggak kenal juga, kita bisa julidin orang. Ya kan? Arti siapa? Kita nggak pernah kenal sebenarnya. Tapi bisa kita julidin itu. Ya kan? Bisa kita julidin. Siapa aja gitu ya. Kadang-kadang biarpun kita di medsos, biarpun kita friend sama orang itu, aslinya kita juga nggak banyak tahu kan. Tapi bisa juga kita julidin. Nah, jadi itu uniknya sekarang ngejulidin. Ngejulidin itu di mana aja bisa disampaikan langsung, verbal. Bisa, dan terutama sekarang di era medsos itu, di wadah medsos paling banyak orang ngejulidin. Nah, kalau ngejulidin kan awal mulanya itu, biasanya itu di belakang orangnya, artinya orangnya nggak ada. Ya orangnya nggak ada di situ. Tapi, sering juga perilaku julid itu ya di depan orangnya juga. Wow. Ya di depan orangnya juga gitu. Sengaja memang mau, ya memang mau menjatuhkan aja. Wow. Itu kalau bahasa-bahasa julid. Ya intinya, intinya kan tadi, komentarnya pedas gitu ya, komentarnya pedas, lalu ngegosip, namanya juga ngegosip. Biasanya kan, kalau ngegosip ini kan, ada yang membuat berita baru atau dari sebuah fakta dibuat fakta tambahan. Biasanya orang ngejulidin suka gitu, supaya nggak ketahuan, supaya nggak terlalu vulgar. Dari sebuah fakta dipelintir dikit, fakta tambahan. Itulah ngejulidin. Tapi intinya, kalau julidin itu ya mau menyerang secara negatif. Yes. Puas aja dia kalau orang lain sudah terserang. Wow. Puas aja. Ada ya? Ya, puas aja. Yes. Nah, ini ada juga bang, sering teman aku kayak gini. Alah, ini teman atau diri sendiri? Bapak sama teman? Ya, gimana ya? Dari tempat ke istri sih. Jadi gini, katanya julid itu bahkan benar nggak sih? Tadi kan bilang verbal secara langsung ataupun secara ketik ya, kayak gitu. Tapi ada yang bisa cuma kayak gini. Misalnya ada datang tuh kan? Misalnya Pak Alvin tadi datang nih. Iya. Bahasa tubuh. Itu masuk julid juga nggak? Masuk julid juga. Bapak berbicara, tapi nggak? Ekspresi mukanya. Misalnya ada teman itunya, udah kuat. Eh, mahir banget. Ketauan dong. Itu termasuk julid juga nggak? Jules, ekspresi-ekspresi tubuh ya. Julid. Iya, termasuk julid. Tapi berarti gitu, dia sama temannya sefrekuensi ya bang. Nggak mungkin kan kalau dia kasih kode-kode gitu, terus nggak dibales. Betul, betul. Kalau nggak sefrekuensi, nggak mungkin mereka saling berinteraksi kan? Iya, emang bener. Betul ya? Jadi pada dasarnya ya, julid itu udah ketemu komunitasnya sendiri. Oke. Hanya ada yang, hanya ada orang yang berperan sebagai aktor utama, ada cheerleadersnya. cheerleadersnya kan yang bikin seru, kalau nggak ada cheerleadersnya kan seru dong. Itu yang bikin film-film FTV itu. Sama kayak di Mesos, di Mesos kan gitu kan, kalau tadi kan dilihat, tanya, di mana aja sih di Mesos. Jadi kalau, kalau dulu kan julid itu persepsi kita kan mulut verbal gitu ya. Sekarang kan, nge-julid itu pakai jari. Iya. isolated, butuh, 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 butuh gitu kan. Nah, biasanya, masasih ada yang mengatakan, ada dengan kalau di Mesos suka nanya, sebenarnya ngomporin, gitu kan. Oh iya, iya. Siapa sih, siapa sih? Biasanya kan gitu kan. Iya. Kadang-kadang pake bahasa-bahasa caksel gitu kan. Iya kan. Siapa sih? Jujurli? itu biasanya kalau di model-model begitu sekali lagi ya, ada pemeran utama ada cheerleaders ada satu paketnya itu kalau tidak ada cheerleaders kan tidak seru tidak tambah julid orang itu tidak asik ini bang selain julid, ada istilah sekarang sering bilang nyinyir lah ini ada hubungan nyinyir dan julid itu sama atau mungkin ada perbedaan atau adik kakak keponakan mereka atau gimana iya saudara tiri saudara tiri ya nyinyir, jadi manifestasi atau bentuk perilaku dari julid itu berkomunikasinya, cara komunikasinya nyinyir oke nyinyir ya nyinyir itu kalau apa ya nyinyir itu menggunakan apa bahasa yang selalu cenderung memberi kritik-kritik bukan kritik ya komentar yang menyakitkan yang menyakitkan tapi tidak kasar halus halus ya suka-suka halus tapi tapi maknanya dalam gitu kalau orang Jawa bilang nyelekit gitu bisa gak kasih contohnya bang iya pakar julid silahkan gimana gimana tapi memang fakta gitu eh gimana tadi bang misalnya contoh ya tumpet dia cantik bilang gitu kan misalnya terus ada yang bilang ih cantik banget kayak tadi ya cantik banget alah paling operasi paling juga operasi modal duit bisa gitu kan atau alah kalau di medsos paling modal aplikasi filter filter gitu ya nah gitu itu kan nyinyir nyinyir gitu ya gak usah nyinyir gak usah diarahkan ke arah politik lah ya kan umumnya kan orang kalau ngomong nyinyir kayaknya ngarah ke politik ya kalau di Indonesia gak usah nyinyir itu ya ya gimana gimana lah caranya supaya menjatuhkan orang lain aja gitu pakai komentar yang menjatuhkan orang lain itu nyinyir gitu bang kalau misalnya kita udah muji nih kakdeto ganteng banget hari ini itu benar itu suka fitnah tapi ada lanjutannya bang tapi kayaknya gak sikat gigi ya tadi ya itu gimana tuh bang itu diangkat terus diomong-omong ada topinya kayak gak ikhlas kalau itu sih agak beda ya agak beda sama julid kalau orang julid itu memang dari awal sampai akhir itu gak ada komentar positif oh wow parah ya oh bun gak ada komentar positif dari awal sampai akhir karena apa memang sudah sudah di dasar yang tadi iri itu sudah di dasar dengki terus ada niatan apa ya ada niatan menjatuhkan itu menjatuhkan secara verbal omongan maupun secara bahasa tubuh kalau kalau di medsos ya secara tulisan lah ya menjatuhkan martabat orang lain gitu jadi agak agak beda sih dan kayak tadi itu lebih relatif lebih kepada bercanda sih yang begitu-begitu lebih bercanda jadi berarti kalau julid sama nyinyir itu berarti full of contentnya itu negatif ya beda kayak tadi kita bercanda-bercandaan ya kak gitu tapi kalau nyinyir itu julid emang dari awal sampai akhir even kita gak tahu ya akhirnya dimana bang itu semua negatif benci semua hate speech semua hate speech bahkan sekarang tuh lebih parah berarti jempol ya julid itu hate speech hate speechnya jadi semua ada hatersnya gitu loh tapi bisa gak sebenarnya kayak di medsos dia itu julid pas ketemu sama orangnya banget bisa banget gak julid orangnya bisa gak julid bisa gitu ya bisa ini hebatnya ya kita bukan mau bicara medsos tapi ini hebatnya banyak orang yang perilaku aslinya itu tidak segalak di medsos waktu di medsos julid banget gitu ya karena ada orang yang memang apa namanya dia lebih bisa nulis daripada ngomong ya bisa nulis ada orang yang nulis gak bisa kalau ngomong nyakitin tapi nulis sih gak bisa ada juga begitu jadi mbak kayak tadi kade itu tanya ada gak kalau di di medsos kok kayaknya julid banget nih pas kita kenal gitu kayaknya diem bisa aja karena pada dasarnya orang ada juga gini kan orang julid itu dia akan berani kalau memang di dukung ya kayak perilaku bully lah dia akan berani ketika dia punya pendukung-pendukung betul ya ketika pas kita berhadapan langsung belum tentu ya belum tentu tapi ada juga kalau memang julid julider sejati julider sejati ada ya profesinya julider sejati biasanya kalau julider sejati itu mungkin nanti di penjelasan saya berikut nanti ya itu karena memang ada yang mendasari orang itu menjulitin sesuatu memang dia udah nyimpan kebencian gitu ya udah memang sudah menyimpan kemarahan jadi begitu ketemu mau ketemu empat mata ya dia makin serang tapi kalau tadi Kak Dito tanya ada gak ada banyak yang yang di medsos garang pas di ketemu langsung melempem dan oke enggak Kak dan kalau ini bisa terjadi juga gak Bang dia sebenarnya kita gak kena langsung tapi dia ngejulitin sama orang yang gak kenal bisa itu sama yang kayak tadi sebenarnya aku gak kenal sebuah sih Yuli ya itu biasanya karena memang hobinya ngejulitin ada ya karena udah iya kalau hobinya julid dia ngeliat ngeliat orang yang baru iya itu maksud aku ada aja bahan yang bisa dijulitin maksud aku gak gitu karena memang sudah bakatnya di situ bukan bakat sih asli memang dia udah melatih dirinya untuk julid wow ada ya iya jadi hanya liat aja ada aja bahan kalau kita ketemu orang misalnya kita bisa menemukan hal yang positif gitu ya kalau dia langsung cari yang negatifnya gitu menjulitin gitu mungkin udah klasifikasi akut ya memang orang julid itu cepat banget nangkap yang negatif dari orang karena kalau gak gak nangkap yang negatif apa yang mau dijulitin sama dia semua bisa dia julidin hal yang bagus di mata kita jadi julid bisa dijulitin sama dia terakhir nih sebelum kita benarkah julid itu paling banyak terjadi di bulan julid itu julid day masih ada pertanyaan sebenarnya banyak nih tapi kita akan membahas di segmen 2 kalau teman-teman memiliki pertanyaan seputar julid sekali lagi tuliskan kolom komentar facebook sosial media tapi jangan komentarin julid iya jangan menjulit kami kalau kalian julid nanti bisa kita koreksi review nanti nih review dan ada apa lagi betul dan jangan lupa ada polling juga guys jadi bisa langsung memberikan polling komentar kamu di sosial media IG dari Hope Channel Indonesia oke nah untuk kesempatan yang ini kita akan mengikuti terlebih dahulu ya Renungan Tutup Sahabat untuk jemaat dan pemirsa yang berada di kawasan Indonesia kawasan timur melalui video itu keren selamat menyaksikan itu keren kehidupan dalam rencana Tuhan Presiden Jokowi selama bertahun-tahun dituduh sebagai PKI itu adalah tuduhan yang sangat menakutkan karena PKI adalah gerakan yang memecahkan persatuan bangsa membunuh banyak orang bahkan para jeneral PKI melakukan apa saja yang baik dan yang sangat jahat demi mencapai kehendak kelompok mereka apakah sikap Jokowi tentu sangat marah kecewa tetapi ketika polisi menindak suatu gerakan yang menyerang dia Jokowi menegur Kapolri lantas dia katakan saya tidak anti kritik sudah biasa dihina saya dibilang macam-macam dibilang PKI antek asing aseng pelongak pelongo itu sudah makanan saya sehari-hari wow ini adalah wujud dari apa yang Yesus katakan dalam amanatnya di atas bukit berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi saudara dikritik dihina di fitnah dan diperlakukan secara jahat sering kita hadapi jelas itu sangat tidak menyenangkan dan pikiran kita mempunyai pola yang jelas yaitu bereaksi dan berusaha untuk membela menuruskan dan menegaskan kebenaran pikiran kita otomatis menentang suatu tindakan yang tidak adil tidak benar tidak baik dan jahat tetapi umat Allah memiliki sikap terbaik di dalam menghadapi tindakan semena-mena yaitu lemah lembut Jokowi memberikan contoh bentuk kelemah lembutan bukannya lemah menghadapi serangan tetapi dengan rendah hati lembut menghadapi ketidak adilan Musa Musa adalah contoh yang nyata dia berulang kali dituduh sebagai pemimpin yang jahat dituduh membawa umat Israel ke Padang Belantara untuk mati padahal begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada Israel melalui Musa dan ketika orang Israel mulai menyembah anak lembu emas dan Tuhan memutuskan bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh dan Tuhan mengumumkan bahwa dia akan memusnahkan Israel dan menjadikan Musa saja sebagai satu bangsa yang besar gantinya Musa menerima tawaran Allah Musa memohon agar Allah menunjukkan kasih karunia kepada umatnya dan Allah pun melembut dan memberikan pengampunan Musa lulus ujian Musa menunjukkan bahwa dia telah memiliki sikap ilahi yang penuh kasih karunia pengalaman Musa mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik yaitu terkadang Tuhan mengizinkan serangan menerba kita dia bahkan mengizinkan kita untuk berada di dalam cawan lebur sehingga kita dan alam semesta yang menyaksikannya telah melihat belas kasihan yang kita miliki untuk mereka yang jahat Musa juga menunjukkan bahwa pertentangan dan ketidaktaatan adalah suatu panggilan untuk menyatakan kasih karunia kasih karunia dibutuhkan ketika orang-orang yang paling tidak layak datang yang kita berikan untuk memperolehnya Yesus Yesus juga memberikan teladan yang sangat penting Rasul Petrus katakan sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya ketika ia dicacimaki ia tidak membalas dengan mencacimaki ketika ia menderita ia tidak mengancam tetapi ia menyerahkannya kepada dia kepada Allah yang akan menghakimi dengan adil saudara marilah kita kembangkan tabiat kelemah lembutan tangguhlah dalam menghadapi ketidakbenaran dan ketidakadilan hadapilah dengan senjata Allah yaitu mencintai mereka memberkati mereka menolong mereka agar mereka dapat memperoleh kasih keselamatan dan bahkan kemuliaan Tuhan Paulus bertobat salah satunya adalah ketika dia melihat Stefanus yang sedang menghadapi kematian di bawah hujan batu-batuan yang terarah kepada dia Stefanus berdoa sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka dan dengan perkataan itu meninggallah ia saudara kita dapat menyelamatkan mereka yang berbuat jahat bukan dengan balasan yang jahat tetapi dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka itu keren kami dari studio channel Indonesia ingin mengucapkan selamat minggu bekerja untuk teman-teman saudara dan jemaat sekalian yang berada di Indonesia kawasan timur kiranya berkat sahabat masih dapat kita nikmati juga hingga saat ini ya betul sekali untuk itu kami juga memohon supaya jemaat-jemaat sekalian yang berada di Indonesia bagian timur untuk tetap stay bersama jangan cuma mengikuti segmen satu bahaya dan kami juga kembali mengingatkan kepada seluruh jemaat dan pemirsa yang menyaksikan dari rumah please banget langsung kirim komentar ataupun ide-ide melalui kolom chat di semua account media sosial dan ada polling juga teman-teman bisa berpartisipasi melalui IG story di Instagram Hope Channel Indonesia oke kita langsung kembali lagi kepada pakar ini pertanyaan singkat padat jelas pertanyaan one dollar million pemeginan pamungkasnya kenapa orang kok bisa julid wah ini pertanyaan paling mendasar kenapa orang bisa julid ada banyak sebabnya oke ya nanti apa ya kita bahas satu-satu kita elaborasi ya elaborasi lah jadi paling utama itu satu karena orang itu dalam bahasa psikologinya dikatakan dia masih memiliki tabungan emosi negatif ya kalau dalam versi lain masih banyak unfinished business urusan yang tak terselesaikan dari orang itu ya nanti kenapa seperti apa mengapa kita jelaskan lalu yang kedua ini sebuah kompensasi dari ketidaknyamanan seseorang secara kognitif dalam bahasa ininya disonansi kognitif namanya ketidaknyamanan maka setiap orang kan nanti akan menyamankan lalu ada juga yang julid karena cari perhatian caper ya cari perhatian dia gak punya cari dia gak punya cara lain kan ya lalu ada yang memang kemampuan komunikasinya yang jelek kemampuan komunikasinya jadi gak terbiasa dia pakai bahasa-bahasa yang positif lalu ada yang memang disengaja ini menarik nanti ya tadi udah bolak-balik di pembahasan awal masalah disengaja itu tujuannya apa baru yang kasihan juga sebenarnya kenapa orang mengembangkan perilaku julid karena dia terbiasa dijulitin terbiasa dijulitin lalu ya bagi dia ini sudah sesuatu hal yang biasa lumrah dan yang terakhir mungkin ya orang kurang kerjaan aja orang kurang kerjaan alias nganggur orang kurang kerjaan yang juga banyak ngejulitin oke berarti mungkin kita bisa mulai dari satu-satu supaya jemat di rumah bisa lebih detail tadi poin yang pertama kenapa orang bisa julid karena dia masih ada emosi negatif sama unfinished business nah itu mungkin bisa Bang Elvin bisa dijelaskan kan kalau kita masih menyimpan kepahitan ya menyimpan kepahitan pengalaman emosi negatif ya misalnya misalnya katakanlah ada seseorang yang mungkin punya apa ya latar belakang yang sangat tidak mengenakan gitu ya atau ada konsep diri yang salah terhadap dia misalnya gini maaf nih ya misalnya ada seorang wanita yang gak nyaman sekali dengan fisiknya yang kotakanlah subur gitu ya lebih makmur gitu ya lalu dia belum berdamai dengan dirinya ya dia pikir bahwa semua orang akan mempermasalahkan tubuhnya yang yang subur itu lalu orang yang tidak belum berdamai dengan dirinya keluarnya itu ya keluarnya itu emosi-emosi negatifnya itu yang keluar gitu ya jadi asal ngomong sama orang itu tajam-tajam banget omongannya ya tajam-tajam ngasih komentar itu istilahnya gini kritikus-kritikus terbaik kalah semua tajam gitu karena apa memang mengeluarkan emosi negatifnya ada dia ada unfinished business dalam arti ada banyak urusan dia yang belum terselesaikan dengan dirinya itu yang tadi dia belum berdamai dengan dirinya ya jadi sebenarnya teman-teman yang seperti ini orang-orang muda seperti ini sebenarnya teman-teman yang perlu kita bantu oke iya karena apa karena julid itu bisa ngerusak hubungan yang sudah baik iya misalnya kita di gereja anak-anak muda udah rukun-rukun tiba-tiba masuk nih yang julid ya kan yang udah bagus dibuat ngejulidin dijulidin cepret gitu kan orang ngejulidin kan cenderung gak menghargain kan apa yang sudah dibuat orang yang sudah capek-capek bisa marah kan oh yes betul oke wah nah gimana ini mengenai kompensan kompensasi disonansi kognitif iya ngebutnya aja aku ribet nih bang apa sih maksudnya ini hanya orang julid yang lancar yang kedua tadi kan gini sebagai kompensasi dari ketidaknyamanan secara kognitif dalam arti gini setiap orang bisa saja misalnya gak suka sama seseorang oke contoh katakanlah kade itu gak suka nih katakan sama saya nih gak suka ya saya tahu itu ini bukan contoh asli itu fakta gak suka lalu prinsipnya gini kalau dalam konsep disonansi kognitif itu ketika seseorang merasa secara kognitif secara pikiran sadarnya dia bahwa dia tidak tidak nyaman ya maka pada dasarnya setiap orang akan dalam bahasa psikologinya disebut mengkonsonankan akan menyamankan ya menyamankan dirinya maka ya ada apa perasaan tidak nyamannya tadi itu ada orang yang bukannya dia cari solusinya tapi dia dia mencari kompensasinya dia mencari kompensasi jadi itu itu hanya untuk menenangkan dirinya aja gitu dia dia selama ini merasa terserang misalnya ya selama ini merasa terserang contoh kak deto nyerang saya terus ya misalnya saya gak bisa serang balik kak deto bisa saja maka untuk untuk menenangkan diri saya dari serangan itu saya serang orang lain atau bisa juga saya serang balik orangnya gitu nah kebiasaan menyerang itu apa kebiasaan menyamankan pikiran dengan cara menyerang itu akhirnya dipraktikan berulang-ulang menjadi kebiasaan julid karena dia pikir dengan cara itulah dia bisa konsonan kognitifnya artinya nyaman tenang seimbang kognitifnya oke gitu ada latar belakangnya ya ada latar belakang yes kenapa orang bisa julid nah bang kalau soal yang tadi mencari perhatian mencari perhatian caper bisa ya biasanya gini ini tadi udah kita singgung sedikit biasanya ketika seseorang dia punya konsep diri yang jelek terhadap dirinya dalam arti dia merasa gak punya sesuatu yang mau dibanggakan oke kebetulan dia komentar negatif ada yang nyambung oke ada yang nyambung ada cheerleaders ya kan ada cheerleaders tadi lalu dia merasa ternyata komentar kini ada yang beli nih ada yang respon ada yang respon gitu ya ada yang respon ya kan akhirnya dia merasa bahwa dengan cara itu banyak yang perhatiin dia banyak yang support dia betul maka akhirnya dia kembangkan perilaku julid itu karena setiap dia julid ada yang manasin betul bukannya ada yang negur gitu ya kalau pun ada yang negur ya biasa biasa gini ya biasanya gini kalau orang yang yang sesama julid atau pendukung julid itu dia kan kalau di medsos itu kan dia akan komen yang seolah-olah pura-pura gak tau tapi sebenarnya manasin tapi orang yang mau menegur biasanya dia gak akan tegur di depan umum biasanya dia akan inbox nah negatifnya adalah gini ya memang bagus ya menegur inbox tapi bagi yang dijulitin ini dia akan melihat lebih banyak yang mendukung gue nih yang inbox paling satu dua tapi yang mendukung kan lebih banyak dia teruskan itu selalu dia pikir orang yang inbox itu alah lu julid apa lu juga ngapain julid ke gue akhirnya orang yang mau bantu dia dia bilang julid gitu padahal padahal sebenarnya enggak nah ini ini repotnya orang yang mencari pelatihan caper ya caper ya jadi artinya orang-orang muda kalaupun kita jadi perhatian janganlah kita diperhatikan karena julid itu loh pelajarannya ya janganlah kita diperhatikan karena julid biarlah kita menjadi perhatian karena sesuatu yang baik jangan karena karena komentar kita pedas ketemu sesama mulut pedas gitu kan jadi ya nyambung disitu janganlah karena itu itu nah ini caper juga nih ada Kak yang kasih komen komen kemarin iseng-iseng di my IG aku tanya ke teman-teman followersnya ya yes terus dia kasih komentar gini jadi ngejulid karena tongkrongan Kak lingkungan juga ngaruh gak sih gitu itu kan yang tadi ada cheerleadersnya bener pengaruh lingkungan gitu jadi kalau kalau kita mulai menikmati obrolan di tengah-tengah orang julid lama-lama kita terbiasa julid yang awal mula ih apaan sih ini tapi lama-lama nikmat kok enak dan kita gak sadar bahwa kita sudah jadi julid julid terus ada juga yang komen gini ngejulid itu Kak sebenarnya buat dijadiin topik aja sih iya jadi karena biasa katanya udah gak ada topik jadinya kita ngejulid itu iseng bilang ke dia nonton of channel ada Bible study ada banyak program yang bisa dibahas bapak ini juga punya channel sekolah sahabat namanya di sahabat itu diskusi mereka kehabisan topik julid daripada habis topik tapi gimana itu Bang ada sebuahnya Bang memang memang banyak orang yang iseng jadinya iseng ngisi waktu ya kan walaupun kalau kita bilang ngisi waktu kok seolah-olah kayak gak ada lain lagi aja mau dikerjain sebenarnya ada kan tapi memang ya awal mula dari iseng kembali ya tadi ya keisengan seseorang lalu ada yang begini ada yang support kan perilaku yang positif akan diulang lagi perilaku positif dalam arti perilaku yang mendapat reward dari orang dari pihak lain akan dia ulang lagi oke jadi hati-hati juga kita kalau ada orang yang ngejulitin jangan mungkin lucu bisa saja lucu ya lalu kita ikut menikmati di kelucuan itu padahal sebenarnya kontennya julid kontennya bisa julid ya kan julid ini kan juga bisa kayak ngebully orang juga dengan cara julid kan ngebully verbally itu kan juga tipis-tipis ya itu kan tipis ya nah kita menikmati memang menikmati di dalam di dalam ngejulit verbal itu karena lucu kita pikir tapi jangan salah sebenarnya kita sedang mengkondisikan orang itu juga untuk terbiasa jadi julid oh oke hati-hati juga itu dia ya iya nah poin kenapa orang bisa jadi julid salah satunya juga ini yang keempat adalah tidak tahu berkomunikasi ya bukankah julid itu suatu komunikasi iya jadi jadi gini loh yang dimaksud tidak tahu berkomunikasi dia gak bisa memilih bahasa yang apa ya mungkin ada contoh gini lah ada orang ada orang mau bilang maaf nih ada orang mau bilang bodoh lu gitu ya oke tapi ada juga yang agak halus dia pilih kamu dulu sekolahnya sampai di gerbang doang sebenarnya sama sih iya 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 tapi artinya memang ada orang yang gak pinter memang milih kata-kata jadi dan kebetulan apalagi kalau disambungkan nanti ya kebetulan memang sudah sudah terbiasa dijulitin akhirnya dia kayak menikmati julid itu menikmati dijulitin akhirnya ya ekspresinya keluar juga seperti itu dia kebetulan komunikasinya juga jelek ya maaf nih apa yang di dalam pikiran keluarnya mau bilang mau memaki orang ya keluarnya makian begitu mau merendahkan orang ya keluarnya merendahkan orang itu nah jadi jadi memang kemampuan pemilihan kata-kata memang ini yang kurang kalau ada juga yang jadi terkesan terkesan kayaknya tajemang sih komenternya gitu ya karena dia dia gak bisa memoles lah ya memoles cari kalimat yang lebih halus gitu loh kayak tadi itu kan kamu dulu sering bolos ya atau apalah gitu kan atau sepertinya kamu kurang banyak baca kan gitu kan tapi benar juga ya iya 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 bahkan sampai ada yang bilang kalau orang yang suka jirit berarti ya itu pendidikannya mungkin tidak oh jangan salah jangan salah loh orang yang karena dari karena aku aku lihat itu justru dari cara pemilihan kata bahasa kan biasa orang yang kalau berpendidikan katanya pemilihan katanya pasti akan bagus gimana tuh memang ini ini juga yang yang fakta yang unik ya semakin pintar seseorang kalau dia memberi membiasakan diri julit julitannya orang pintar lebih tajam lagi wow istilahnya beda kelas beda kelas julitannya beda kelas lebih tajam apa namanya ya memang tidak terkesan bahasa pasaran tapi tajam banget sama seperti mungkin bodo tapi dia bilang dungu ya bisa gak ada ya dia kelihatannya banyak baca tapi kayaknya masih lebih banyak lagi yang dia gak baca itu itu julitan-julitannya yang levelnya bisa dikatakan tapi kalau julitan-julitan yang yang katakanlah yang agak pasaran alah dia merasa so pinter aja itu kan itu itu julitan ya umum lah jadi boleh dikatakan gak mengenal sebenarnya gak mengenal siapapun ya untuk terjebak di julitan ini enggak ini kan sudah berasal dari apa ya dari dalam hati dan pikiran karena itu ya irinya itu iri hati itu akar dari iri hati tingkat tinggi kayak lucifer iri hati tingkat tinggi itu kan ya kan iri hati tingkat tinggi dia ngejulitin Tuhan tuh betul dia julitin itu Allah dia bilang ngapain itu apalagi kan dia kan julit banget sama Yesus bolak-balik apa kan kok kayaknya kan dia julit banget sama Yesus bapak julit internasional dunia ya alam semesta sekelas semesta sekelas universal kalau bapak Indonesia ya pak gurunya kalau tadi bang dari segi tingkat pendidikan tapi julit juga mengenal level usia gak sih bapak-bapak facebook gitu jadi somehow kan kita misalnya ada anak remaja gitu mungkin kita bisa maklumi ah masih remaja pemikirannya mungkin seperti itu bang pemikirannya mungkin masih begitu kalau dia udah lebih dewasa kayaknya dia gak tapi julit itu ada level usianya atau emang udah dari jadi lahir terlahir dengan julit gimana itu memang cocok lah untuk jadi host acara-acara dari si julit jadi memang gini kalau di tahapan perkembangan psikis manusia di tahapan tertentu itu ada kalanya emosi kita itu gak stabil disitu ya disitu mungkin memang potensi lebih julit itu terjadi misalnya ketika di usia-usia puber masuk remaja gitu ya itu cenderung apa namanya memang belajar julitnya itu disitu lalu ketika seseorang mulai mengalami quarter life crisis wow ya kan krisis setengah abad eh seperempat abad tuh apalagi ketika dia mulai merasa kok I'm I'm nothing until now gitu kan kok gue belum apa-apa ini udah usia segini kemungkinan memang apa namanya ya orang lebih mudah terpancing jadi julit karena gak suka sebenarnya pada dasarnya tadi disonasi kognitif dia gak nyaman dengan kognitifnya dengan perasa dengan pikiran dia maka cenderung orang itu juga mudah menjadi julit mudah nyinyir gitu ya terhadap orang lain yang mungkin lebih baik hidupnya dari dia gitu betul nah aku ada pertanyaan juga nih bang tapi kenapa kok kita contoh ya aku sering lihat sosmed misalnya buka ada satu postingan baru ada yang julitin ada yang support lagi ada yang balas sering gitu tapi kok aku yang lihat kayak nikmat seru juga ya kayak dengan kata lain kok kenapa bisa kita menikmati juga akan kejulitan ini kadang kita gak ikut menjulit tapi seringkali orang menikmati justru julitannya kalau kita lihat juga kan bang kayak postingan yang dikenal atau yang viral itu pasti ada yang berbau pro kontra atau ada yang julit-julitnya gitu kenapa ya apalagi netizen Indonesia julitnya tingkat tinggi wow yes terkenal tingkat tinggi julitnya apa aja julitnya luar biasa itu tapi tadi kembali kalau kita menikmati misalnya ya kalau kita menikmati satu percakapan julit ya kan ada kemungkinan bahwa kita punya potensi ya punya potensi tidak nyaman dengan seseorang yang sedang dijulitin juga contoh ini ya misalnya misalnya contoh tadi yang di medsos itu ya kan ada ngejulitin kita tapi tiba-tiba ada yang balas dia misalnya kan yang balas lalu akhirnya mereka jadi saling serang gitu kan kita menikmatin ini kan nah kita menikmati kenapa kita menikmati kita menikmati oleh karena ada yang mendukung kita berarti kan sebenarnya berdua mereka berdua sebenarnya sama-sama julit itu disitu ya kan berarti kalau kita disebut kok ada orang menikmati apa ada apa sih kalau kita menikmati julit berarti kita punya potensi ya potensi menjadi julit dan kedua kita punya potensi mungkin ada masalah kita juga dengan orang yang sedang dijulitin jadi kalau kalau orang yang yang tidak suka julit dia gak nyaman bahkan begini istilahnya gini contoh saya pasang status ada orang ngejulitin lalu ada yang ngebelak kita dengan menyerang si yang orang yang ngejulitin kita itu kalau saya gak suka menjulitin saya akan bilang ke yang membela saya udah biarin aja situ ya biarin aja situ aku gak akan terpancing udah kamu gak usah ikut terpancing bisa gitu tapi ada juga yang bilang hantam atau silahkan aja ada yang kita japri begitu nah jadi kalau kita menikmati berarti hati-hati kita juga punya potensi julit gitu betul iya kade itu jangan menikmati obrolan-obrolan julit takutnya terpancing kan jempol lebih cepat kan sekarang iya kadang-kala kan jempol lebih cepat daripada ini problemnya itu sekarang bang ini belum sebab berpikir ini udah ngetik iya betul itu hati-hati itu nah adik-adik juga di rumah begitu ya iya adik-adik iya ketahuan umurnya teman-teman juga di rumah mungkin begitu ya bisa dijadikan pelajaran gitu supaya jangan kita dalam hati ah baca doang ah baca doang kok gak nambah komen baca doang tapi kita tuh bisa menikmati dan bisa nanti terpancing gitu yes nah aku pengen tanya lagi kalau tadi kan lihat tanya tadi tentang pendidikan baru usia nah bagaimana dengan gender nih bang apakah benar perempuan itu eh tak semudah itu ya kan ini pertanyaannya apa kalau benar perempuan itu yang tampak mata saya itu lebih julid aduh belum tau aja kalau denger cowok-cowok pengertian pengertian secara umum pengertian secara umum kesannya memang wanita itu tendensi lebih julid tendensi ya tapi kalau kita lihat kenyataan kasus-kasus hate speech itu justru banyak dilakukan dari laki-laki ya kita lihat aja kan kasus-kasus yang katakanlah contoh kayak di negara kita ini kan yang akhirnya banyak terpleset terpleset jari maupun maupun mulut kan itu banyak banyak kasusnya itu dilakukan oleh laki-laki belum tau aja cowok-cowok ya kalau pada ngejulit jadi mulai dikatakan sebenarnya laki-laki perempuan pun bisa terjerat di dalam bisa walaupun memang naturalnya seolah-olah kita pahami bahwa wanita tendensius lebih tendensinya lebih julid gitu ya kata wanita lebih suka gosip sebenarnya gak juga iya kan gak juga pria juga banyak gosip betul karena tuh cewek kebanyakan terekspos cewek kan dimana-mana bisa hanya bedanya kalau cowok gosip kita ngobrolnya biasa kalau cewek ada gini-gini ada gini-gini itu itu yang buat seru seolah-olah gosip itu dan julid lebih dekat ke perempuan kalau laki-laki kita ngobrol santai kan gak ada gini-gini gak ada apalah gitu kan gesturnya lebih gesturnya itu jadi kayak memperkuat isi obrolan gitu kan sama-sama kayak tadi aku bilang kalau apalagi contoh kalau di terongkongan kan tongkrongan tongkrongan di terongkong tongkrongan gitu bisa kalau laki-laki dateng weh bro kalau cewek kan dateng iya itu gesture gesture kalau cewek kan yang dilihat dari atas ke bawah bisa dilihat kalau ada ada orang lain dateng scan-nya itu melebihi scan-scan yang di airport terus pas orang itu pergi langsung diomongin tuh lu liat gak dari sepatunya paling mereknya aja itu anu tapi paling palsu paling kawin tapi pada dasarnya bisa juga cewek-cewek pun bisa terjerat bang singkat apakah teman yang julid itu termasuk juga bisa dikategorikan teman yang toksik teman yang julid apakah termasuk toksik jelas bisa mempengaruhi mempengaruhi kita toksik banget ya karena apa kita lama-lama ketarik selalu negatif melihat orang lain julid itu kan gak orang julid tidak mungkin terbiasa melihat hal positif pasti terbiasa melihat hal negatif terlepas itu fakta atau bukan bisa saja yang dijulidin sebuah fakta tapi pertanyaannya kalau seseorang punya hal negatif terus lu ngapain gak gede-gedein tapi bagi orang julid penting banget gitu loh tapi kalau kita julidin hal yang positif rohani sekali itu bukan julid julid negatif kalau positif kalau kita memujuk julidin ngejulidin hal rohani itu gak ada seru sekali ya biasanya sesama julid menikmati seru sekali kita sudah sampai ke segmen yang kedua masih ada segmen-segmen selanjutnya ya tapi kita saksikan dulu tayangan yang satu ini jangan kemana-mana weh apa saya dengar kita minta tangga yang di sebelah itu dia pulang kita jalan ke setengah dia di utang banyak-banyak sekarang dong susah sentang mau bayar utang ke mana bukannya beda liat nih dong ini ada babae sa kok bisa begitu as dong pun sam kesengah dong begitu sa mungkin bukan cuma utang sa pasal lingku jutuh aduh aduh mama ada jam marah ebepan pulang doeng hei mapi mana ada gosip baru nih kok buru-buru memang nih badu rusan nanti baru pulang gosip baru ini telu gaul lo selamat menikmati komisi maaf ibu beta seganggu ini ada apa ibu ya beta dari tangga ibu sebelah nih oh ibu dia ada datang antar sesuatu untuk ibu nih semoga ini bisa mencukupi mama nih anak-anak dan punggung ya makasih ibu eh ketung duduk dulu kan bisa marah ibu sebenarnya beta juga mau cerita banyak cuma waktu sana tepat tapi kalau ada waktu mama boleh lebih bermain-main berperum oke makasih ibu ya nah kalau begitu beta permisi pulang dulu ya mari ibu kita kembali lagi ya di acara PA Online kami di studio dan jemaat di rumah aja ini sudah masuk di segmen tiga wah tadi kita telah melihat juga ya ada satu tayangan iklan ayat alkitab lebih baik perbuatan daripada lidah daripada lidah gitu lebih baik kita saling mengasih aja langsung dengan perbuatan daripada mungkin nyinyir ya untuk julid juga tadi nah untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun komentar tentang topik pembahasan kita pada saat ini silahkan langsung cus kirim pertanyaan dan komentar anda di kolom komentar hop channel Indonesia di sosial media facebook ataupun youtube dan ada polling juga di instagram betul sekali karena nanti di segmen 4 kita akan tanya jawab ya tanya jawab dari semua pertanyaan sudah ada nih yang masuk beberapa nanti di segmen 4 kita akan tanya jawab ini kita lanjut segmen 3 masih terkait yang tadi nih bang yang kenapa orang bisa julid nah kita lanjut nih ke poin yang kelima tadi ada kenapa orang bisa julid karena disengaja gitu ya gimana nih kenapa bisa begitu ya yang berikut ini kenapa orang bisa julid dia sengaja itu untuk tujuan merendahkan orang lain ya tujuan merendahkan jadi nah kalau ini julid yang seperti ini biasanya ditujukannya ke orang yang dikenal oh oke ya tujuannya ditujukan ke orang yang dikenal memang sengaja menyerang ya sengaja menyerang pribadi orang yang dikenal itu dia gak mau orang ini lebih beruntung lebih baik lebih ya intinya dia susah melihat orang lain senang gitu lah aduh maka dia dia sengaja menjulitin dia ngomongin apalah yang komentar-komentar yang gak perlu kan kalau julid ini kan yang gak perlu dikomentarin dikomentarin gitu loh iya yang gak perlu dikomentarin dikomentarin gitu kesel juga kan apakah ngomongnya kesel telinga panas gitu kalau komentar-komentar positif ya masih oke tapi ini komentarnya selalu merendahkan selalu menjatuhkan gak pernah menyemangati menjatuhkan selalu itu julid ya itu yang disengaja tapi bisa gak bisa gak misalnya ke orang yang tidak dikenal ya kita sengaja menjulit kecil sih kemungkinan untuk apa ya kan untuk apa kita sengaja menjulitin orang yang tidak dikenal kalaupun orang yang tidak dikenal yang tadi ya memang karena naturalnya dia memang suka menjulitin aja apa aja ya memang dikomentarin dijulitin alah misalnya ada orang yang sukses dia paling dia gak kenal alah paling paling juga hasil hartanya paling hasil dari apa apa namanya dari gunung kawi kan langsung kan julid banget dia gak tau orang itu udah sungguh-sungguh usaha langsung aja cari yang negatifnya aja tapi kalau yang faktor kelima ini yang disengaja itu itu biasanya ditujukan ke orang yang dikenal dan ini yang bahaya kalau kalau ini ditujukan misalnya kejadiannya di lingkungan kita di gereja ngejulitin gitu ya khotbahnya orang dijulitin orang lain nyanyi dijulitin waduh ya kan jadi MC dijulitin waduh ya tau mimpin rapat dijulitin apa aja dijulitin ya kan orang itu kan orang itu disuruh nyanyi pas dia nyanyi dijulitin pas dia gak mau nyanyi dijulitin juga jadi maunya apa ya memang orang julidin itu kalau memang memang apa punya hobi dan apalagi ke orang yang dia kenal yang dia gak suka apapun yang dibuat oleh orang yang dia gak suka itu dia akan julidin wow ini parah ya karena kenal loh yang kenal kita kenal tapi kok kita ngejulit kok julid padahal besti tetep gaya julid iya harus itu udah next nah yang berikutnya nih yang ke enam karena terbiasa dijulitin oke kok bisa kenapa orang julid udah tertindas gitu ya karena dia sudah terbiasa dijulitin sama kayak orang ini kenapa orang suka berperilaku kasar bisa ya karena dia udah biasa dikasarin oke jadi bagi dia kekasaran itu hal yang biasa dijulitin itu adalah hal yang biasa ya dan bagi dia ketika dia menjulitin ketika orang lain yang ada gini ada orang lain yang sudah sakit hati dengan julidannya lalu ada yang ngasih tau eh lu tau gak dia sakit hati sakit hati lu karena lu menjulitin dia biasa aja kali gue juga biasa digituin dibaper tuh ya kan jadi yang yang fungsi berikut ini dia yang punya pengalaman tidak nyaman dia menganggap orang lain itu seperti dia semua dia yang sudah menikmati dijulitin dia menganggap orang lain biasa aja kali gitu nah ini ini hati-hati juga berarti ya artinya kita ketika di rumah hati-hati jangan jangan kita mudah-mudah menjulitin anggota keluarga yang lain itu karena nanti jangan sampai kita membangun satu lingkungan yang memang julid itu adalah bahasa yang biasa di rumah nanti dia keluarnya pun menjadi menggunakan julitan itu menjadi bahasa yang sama yang biasa sama kayak kita biasanya ngomong kasar misalnya lalu kita anggap ngomong kasar itu bukan sesuatu yang aneh lagi kita anggap itu sesuatu yang biasa kita keluar dari rumah pun akhirnya menganggap itu bahasa pengantar bahasa pengantar betul betul nah julid jadi orang yang biasa dijulitin menganggap menjadi julid itu adalah bahasa bahasa pengantar kali gitu loh jadi santai aja kali padahal orang lain sudah sakit hati sekali dengan omongnya tapi bagi dia santai aja kali ya itu ini ini luar biasa ini bahayanya orang yang terbiasa dijulitin wah itu ya udah terbiasa dijulitin oke nah yang selanjutnya nih bang yang ketujuh karena kurang kerjaan kok bisa jadi julid bang apakah julid ini sebuah pekerjaan juga sehingga dia dia mencari pekerjaan jadi julid bang iya gini kurang kerjaan dalam artian begini seandainya kita semua sibuk dengan pekerjaan kita gak ada waktu kak Deto gak ada waktu liat untuk menjulitin orang betul idealnya ya seperti itu idealnya gitu karena kita kebanyakan waktu luang nganggur ya ingat ya di dalam ketika kita tidak melakukan apa-apa setan mulai munculkan pikiran-pikiran jahat kan ya salah satunya apa ya mulailah kita mengkritik-kritik orang ya mengkritik-kritik tapi dalam nada dalam tujuan menjulitin gitu ya ya ingat aja lah prinsip antara pemain sama penonton oke ya kan sehebat kita udah liat ini pemain itu contoh pemain cepat bola misalnya atau ini yang lagi seru yang apa Indonesia Open ya yang kejuaraan badminton karena kita punya banyak waktu luang gitu ya dia yang main gak punya banyak waktu luang kita punya banyak waktu nganggur untuk nonton-nonton nah dimana aja penonton itu kan selalu seolah-olah lebih pintar dari pemain ya jadi mengapa orang julid kebanyakan waktu kebanyakan menjadi penonton ya contoh di gereja kan juga begitu betul tukang komentar-komentar negatif siapa sih orang yang kerja gak enggak yang gak yang gak kerja di gereja yang tukang komentar negatif iya kalau dia orang yang benar-benar bekerja untuk gereja gak sempat dia mencari-cari kesalahan menjulitin orang lain gak sempat karena tanggung jawab yang dia kerjakan aja sudah cukup berat tapi kalau orang yang memang gak mau terima tanggung jawab hanya lihat-lihat ya banyak yang bisa dia komentarin kakd itu khutbah eh pernah khutbah? dipercaya? enggak kan? nah itu juga kalau aku khutbah takut banyak yang julid kok bisa? karena khutbahnya juga julid jadi artinya gini orang khutbah dijulitin semua misalnya seseorang jadi majelis dijulitin gak mau jadi majelis juga dijulitin ya kenapa? ya dia penonton ya makanya sehebat-hebatnya penonton bukan penonton yang menentukan asli pertandingan atau pemain jadi sejulit-julitnya penonton bukan mereka juga menentukan asli pertandingan pemain juga makanya ini nih hati-hati kita yang suka yang suka jadi penonton di dalam komunitas apapun hati-hati kita jadi komentator-komentator negatif nanti betul sekali lihat aja itu waktu kemarin pemain-pemain badminton Indonesia kalah banyak julitan dari kita kan haters komentarnya haters dimana-mana hatersnya banyak tapi coba waktu lagi sukses wah gitu dong begini dong tapi giliran aja kalah langsung keluar julitan itu nah itu ya jadi makanya hati-hati artinya gini ini pelajaran bagi kita orang muda biasakan diri untuk selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan jangan mau jadi penonton betul di acara-acara PA siapa sih tukang julid yang gak mau jadi pengurus di PA betul yang hanya nonton acaranya gak enak katanya acaranya membosankan terus menurut lu apa acara yang gak membosankan ya apa kek lu bikin kek gak ada solusi gak ada solusi julid aja julid aja alah gini aja kayak gini aja dibikin kuis ada gitu kan atau gini ya sekelas dia masa kuisnya begini nah itu ada aja coba dia disuruh disuruh bak kuis ah itu bukan di level saya dia ngomong gitu lagi kan ini contoh ya ini kan forum PA ini ya mumpung mungkin orang-orang muda juga banyak nonton kadang-kadang sekali lagi anak-anak muda jangan mau jadi penonton ketika kita jadi penonton kita itu cenderung julid cenderung julid jadilah pemain ketika kita jadi pemain kita akan evaluasi diri betul tapi kalau kita jadi penonton orang terus yang kita evaluasi kita gak pernah di evaluasi ngapain nonton di evaluasi yang dinilai-nilai kan dia pemain nah makanya orang-orang muda ya jangan biarkan diri kita punya waktu luang menjadi nonton-nonton aja hanya ngomentarin julid jadinya julid itu jadi lebih baik melakukan sesuatu walaupun kualitasnya tidak terlalu sempurna tidak terlalu baik daripada hanya jadi penonton ya betul karena ketika kita menjadi pemain ada sesuatu yang mau kita perbaikin tapi ketika kita jadi penonton apa yang mau diperbaikin gak ada yang mau diperbaikin lu kurang tajam lu julid-an lu tinggal gitu doang karena kebanyakan waktu waktu istilahnya ya kurang kerjaan aja dia itu makanya memang karena kurang kerjaan julidin terus coba dia sibuk ya kan coba kita sibuk pasti kita akan kurang waktu untuk ngejulidin orang karena banyak waktu luang kita buang-buang hanya jadi penonton maka kita banyak waktu untuk ngejulidin orang lain masa Tuhan sibuk menyelamatkan kita tapi kita sibuk menjulidin orang lain sadis bisa ya bisa ya udah bisa hotak udah bisa bikin motak julidin itu contoh julid ya kan komentar julid bisa ya tapi luar biasa itulah setidaknya tujuh poin yang kita kita lihat kenapa orang bisa sampai julid nah kalau kita mungkin sudah tahu ya apa penyebabnya kita bisa untuk koreksi ya betul langsung evaluasi ya gitu kenapa kita bisa julid dan mungkin tetap tangan gini itu satu paket bang oke ya kita coba ya tanpa gerakan jadi gak seru ya oh berarti saya punya cheerleaders disini next kalau gitu bang tadi kita sudah tahu nih kenapa orang bisa jadi julid next nih gimana dong kalau gitu caranya bang Elvin supaya orang gak julid ya ataupun kalau mereka nonton nih teman-teman juliders gue juliders dan wah selama ini aku salah nih gimana nih biar aku ke depannya udah gak akan julid solusinya apa dong gitu pertama sekali gini julid itu kan datang dari pikiran oke wow ya kan pikiran-pikiran emosi-emosi negatif yang belum terselesaikan maka supaya tidak supaya tidak julid bersihkanlah hati dan pikiran ya mulai bersihkan hati dan pikiran apa istilah seorang penulis Indonesia Pramudia Anantatur bilang selalu apa adillah sejak di dalam pikiran itu bahasanya dia artinya mulai mulai apa biasakan bersih mulai di dalam pikiran ketika kita membiasakan pikiran kita bersih komentar kita juga cenderung akan positif wow tapi kalau kita memelihara ya memelihara apa kepahitan-kepahitan pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan selalu kita simpan ya selalu kita apa namanya kita ya kita pelihara lah ya itu lama-lama menjadi istilahnya itu tabungan negatif tabungan emosi yang negatif ada banyak kita tabung emosi kita di dalam rekening emosi kita itu tapi emosi-emosi negatif ya keluarnya kan itu kan garbage in garbage out lah kalau yang masuk sampah ya keluarnya sampah gitu kan kalau yang masuk adalah hal-hal kebencian ya keluarnya hal-hal kebencian maka artinya apa jangan biarkan hal-hal kebencian pelajaran tadi itu sekolah sahabat minggu ini kan ya kelemah-lembutan itu apa sih kesempurnaan itu apa sih ya kan kesempurnaan adalah ketika kita bisa mendoakan musuh kita ketika kita bisa berbuat baik kepada musuh kita tidak ada pikiran lagi hal apa menyimpan menyimpan rasa marah rasa dendam ke orang itu itulah kesempurnaan itu kan maka tidak ada kita tidak akan ngejulitin orang tidak akan ngejulitin lalu yang kedua ya kan mari pikir-pikirlah tujuh kali sebelum bicara artinya tidak harus benar-benar tujuh tapi artinya pikir matang dulu sebelum bicara bisa saja sesuatu itu benar kita sampaikan tapi kita juga harus pikirkan apakah perkataan ini tepat apa cocok ke orang yang tepat dan apakah cocok waktunya ya kan tidak semua perkataan yang benar kita sampaikan ke orang yang tidak tepat jadi tidak cocok nanti ya kan kalau apalagi di waktu yang tidak tepat dengan cara yang tidak tepat walaupun itu fakta kayak tadi kan julid julid itu bisa saja fakta memang misalnya fakta orang itu alah di foto cantiknya pakai aplikasi misalnya pakai filter faktanya memang begitu tapi lu terus ngapain lu julidin sah-sah juga kan ada aplikasi kok gitu loh memang ada aplikasi tidak ada masalah gitu nah artinya apakah sesuatu yang menurut kita fakta itu harus tetap kita sampaikan tidak juga ya tidak juga jadi itu pikir-pikir lah tujuh kali ya sebelum bicara bahkan ya saya pikir nasihat Salomo kan banyak ya ya masalah seperti itu bahwa bahkan dikatakan begini bahwa orang orang yang bodoh pun akan dikira pintar jika dia tidak banyak bicara wow nah gitu jadi julid itu hati-hati ketika kita banyak komentar itu malah justru kita banyak kepleset kan banyak orang kepleset di komentar kita itu ya yang tadi kepleset di mulut atau kepleset di jari-jari kalau zaman sekarang kan lalu cobalah mulai latih menggunakan pilihan-pilihan kata yang positif ya pilihan kata yang positif dibandingkan menggunakan kata-kata yang negatif lebih baik pilihan kata-kata yang positif kita tiru cara-cara Yesus ketika menegur orang gitu ya dia pakai ilustrasi pakai ini gak pernah langsung misalnya jarang banget paling berapa kali sih Yesus bilang hai kamu keturunan ular bludak ya kan berapa kali sih kalau gak salah satu kali sisanya itu pakai ilustrasi semua kan halus negurnya sadar gak ada yang sakit hati ya kan sama kayak waktu waktu perempuan apa yang berjinah itu dibawa ya dia bilang ya siapa yang gak berdosa lemparin aja lah kan dia gak bilang emang kamu gak pernah emang kamu gak pernah gak gitu kan ya siapa yang gak berdosa lemparin aja nah tenang kan pilihan katanya kan enak menyejukkan tapi kena gitu ya lalu apalagi isilah hidup kita dengan hal-hal yang produktif yang tadi ketika nah ini ini berkaitan dengan banyak nasihat Alkitab ketika kita bermalas-malasan banyak membiarkan waktu kita kosong ya isinya apa mulai pikiran jahat lah ada orang sukses yang kita pikirin apa misalnya ya kayak tadi kan ada orang misalnya kita lihat uh dia kok makin makin naik karirnya makin ah lah paling juga menjilat itu di kantor ya kan dia punya dia ganti kendaraan dari mana uang dia ganti segitu gajinya emang berapa sih kok bisa ganti mobil yang begitu ini kan kenapa karena pikir karena kita tidak produktif waktu kita banyak kita pakai bermalas-malasan terbuang masuklah setan yes makanya makanya di Alkitab kan Allah itu paling tidak senang dengan kemalasan karena kemalasan itu bukan masalah kemiskinan bukan banyak dosa disebabkan kemalasan bahkan setan pun aku dengar gak suka malas rajin dia iya kan iya jadi kalau anak malas gak tau gurunya gurunya siapa ya siapa jadi tapi artinya setan menggunakan kemalasan menimbulkan kemalasan di kita kita dibikin kemalasan-malasan supaya apa supaya kita punya waktu untuk menilai-nilai orang lain jadi mari kita orang-orang muda biasakan produktif biasakan terlibat daripada ngomentarin orang mending ayo kita kerjakan kalaupun yang kita kerjakan gak baik gak begitu baik gak begitu sempurna hasilnya jauh lebih baik itu daripada diam gak ngerjain apa-apa atau gak ngerjain apa-apa tapi ngomentarin orang muru nah gitu betul sekali jadi kalau lebih ada 4 poin ya ini enak banget sih di aku jujur yang 7 kali oh tobat tobat deh kayaknya aku habis ini tobat guys pikir 7 kali ya tadinya tuh aku pikir cuma yang katanya ada quotes gini sebelum membelanja sebelum belanja pikir dulu 7 hari bener-bener butuh gak eh ternyata sekarang part ngomong ya bang kita harus pikir lagi gitu even bukan haraf ya 7 kali juga gitu loh tapi pikir matang-matang matang-matang lah itu kena banget sih poin yang paling kena di KDTO aku sama juga sih pikir 7 kali itu sama tapi aku sering udah sampai 8 kali tetap itu emang udah gaya hidup ya itu harus dibatis lagi harus dari hati ya harus dari hati itu problemnya menurut aku sih itu sih yang bersihkan hati dan bikin karena akarnya kan dari situ akarnya di situ maka Amsal Salomo bilang apa jagalah hatimu dengan dengan segala kewaspadan karena dari situ berangkatnya semua ya dari situ hanya orang-orang yang yang memang berpikir berpikir gak baik baik aja yang keluar julitan iya kan aku suka kalau 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 Paulus bilang semua yang manis semua yang baik semua yang sedap didengar semua yang patut dipuji pikirkan kalau itu semua yang ada di pikiran kita emang ada keluar julitan gak ada keluar julitan yang ada keluar pujian eh bagus good job keren loh bagus gak apa-apa walaupun belum maksimal boleh dicoba lagi kan gitu-gitu bukan yang gini hanya itu yang bisa lu buat segitu doang loh gitu kan lemah segitu doang ya lu udah heboh kemana-mana segitu doang tuh waduh julit ya itu dia ya setelah yang kita telah mempelajari nah sebelum kita lanjut nih bang ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk kita akan tanyakan kita ingin membacakan dulu beberapa polling yang sudah masuk betul oke ini menarik-menarik nih polling-polling hasil pollingnya polling yang pertama nih ya jawaban dari teman-teman semua pernah gak ngomongin tentang kehidupan orang melalui komentar sosial media nah melalui komentar sosial media ini bukan secara verbal ternyata didapati ada sekitar 68% orang yang suka lah untuk mengobrol tentang kehidupan seseorang gak tau ya tentang positif atau enggak tapi dia itu mengobrol tentang kehidupan orang lain gitu melalui kolom komentar kalau julid ya biasanya berluninya negatif pasti ya ini 68% lumayan juga ya 68% ya berikutnya yang kedua dia bisa bacakan polling yang kedua polling yang kedua disini ada pernah gak posting atau memasang status untuk menyindir seseorang oke oh jelas pernah eh maksudnya ini ya maksudnya ini ya polling disini dijawab oleh jemaat di rumah 67% menjawab pernah jadi pernah nih posting status untuk menyindir ya dan 33% jawab tidak pernah ayo yang 33% yuk jangan mau kalah jangan jangan mau bukan jangan mau kalah udah bagus itu jangan ya jangan tergoda iya betul ternyata masih banyak ya yang orang-orang apalagi penguda nih yang memasang status untuk menyindir seseorang meskipun dia tidak kayak take nama iya 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 kan dan biasanya biasanya sindiran yang paling banyak di mesos itu masalah hutang betul masalah hutang biasanya saya juga gitu masalah status untuk nagih hutang karena gak ada cara lain lagi nagih akhirnya pakai medsos nyindir nyindir ya next polling mungkin kak ya pernah gak merasa tersindir oleh status atau postingan dari yang lain nah ini lawannya yang nomor 2 dan ternyata 68% pernah merasa tersindir ya merasa tersindir kena berarti ya mantep ya capai tujuan yang nomor 2 kalau dalam bahasa psikologi itu disebut namanya proyeksi diri proyeksi diri ya orang lain ngomong apa disini yang merasa oke merasa tersindir padahal belum tentu kalian lihat itu belum tentu tapi dia sudah pekah terhadap julitan julitannya itu ya nah dan yang terakhir nih kita tanya kepada orang-orang komentar menurut anda kenapa sih orang bisa julit oke mungkin ada beberapa komentar oke kita baca ya beberapa komentar mungkin mbak Elvin bisa komentar ya menurut anda kenapa orang bisa julit ini kita baca nih pemberi responsnya atau oke kenapa orang bisa julit karena ini ada nih dari I'm not a dose yang memberikan respons karena merasa hidupnya kurang dari orang lain tadi udah kita bahas ya itu yang tadi abang bilang kompensasi itu ya kalau dari has left 3 respons dia katakan karena dia lewat di depan mata jadinya mancing deh untuk diomongin jadi kalau gak lewat jadi julitin ya bener juga sih maksudnya karena dia scroll-scroll ya si Lya ini udah pirangnya baru ini kayaknya ekstenennya baru kayak gitu berarti jangan lewat ya ada lagi gak next dari Ando Haria Haria Harianja dia memberikan respon kenapa orang bisa julit karena kepo katanya disini julit karena kepo oke gimana gitu kak Deto oke yang berikutnya dari I'm not a dose tadi aku udah baca harusnya hidup harusnya hidup dari orang oke nah ini dari my my tuh ini nama-nama ini ini berarti second account ya kalau gak pake nama asli ayo when I'm not a dose responnya karena iri kepribadian kurang baik wah itu sumbernya ya masuk ya berarti ya bang ada lagi gak oke karena iri ini kayaknya beberapa ya tadi ini juga ada dari apanya itulah bang namanya susah nih karena iri oke ini yang menarik oke tanda tak mampu dari Vito sayangnya 23 karena mereka terlalu posesif apa yang diposting orang mereka merasa mereka yang disindir diposting diposting atau biasanya gini orang yang terbiasa menyindir akan mudah tersindir diposting gitu karena yang biasanya dia suka menyindir oke next ini ada dari Sheldis panjang ya namanya seperti kenal ya karena ada kesempatan bang ternyata kejahatan orang yang lewat dari depannya iya ternyata bukan cuma kejahatan yang terjadi karena ada kesempatan tapi julid juga terjadi karena ada kesempatan itu karena kurang kerjaan nah tadi itu kan kenapa ada kesempatan karena kurang kerjaan dia oh iya iya ini berikut yang terakhir ini sepertinya saya kenal ini dari Monica Monica FG wah kenal banget ya kenal banget iya Monica FG seperti istri saya ini kayaknya ini jawabannya bang karena menikmati kekurangan orang lain waduh waduh kekurangan orang lain loh dinikmati gitu ya gimana nih bang ini berlaku buli ini mungkin tadi termasuk di kita juga sering menikmati ya kalau ada julitan iya hati-hati gitu ya itu ada warning ya disitu kita yang masih seringkali enjoy baca menikmati denger-dengar eh kok nanti udah join gitu nah itu bahaya selamat datang di dunia lucifer iya kan karena awalnya dari iya betul lucifer gini dia pikir kalian ini nuduh saya terus gitu deh nah kita akan melanjutkan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nanti kita akan bahas di segmen yang keempat betul tapi sebelumnya saat ini kita akan mengikuti terlebih dahulu renungan tutup sahabat untuk jemaat dan pemirsa yang berada di Indonesia bagian tengah selamat mengaksikan oke itu keren kehidupan dalam rencana Tuhan matius fasal 5 ayat 48 seringkali disalah mengerti dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna apakah maksud ayat ini haruskah kita hidup seperti Tuhan yang tanpa kesalahan tidak memiliki kecenderungan untuk berdosa dan hidup tak bercacat sama sekali sebagian orang Kristen frustrasi karena merasa tidak bisa hidup sempurna seperti bapak yang di sorga mari kita lihat ayat ini dengan baik-baik kita membaca mulai ayat yang ke-43 kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu tetapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu apakah upahmu bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian ayat 48 karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna nah saudara kita lihat bahwa sesungguhnya di ayat-ayat ini Yesus sedang menggunakan teladan bapanya yang di sorga untuk mengajarkan apa yang kita harus lakukan terhadap orang yang menyakiti kita yang juga mungkin mereka telah menempatkan kita di dalam keadaan yang paling buruk Yesus katakan bahwa bapanya terus mengirimkan berkat hujan baik kepada orang yang benar maupun yang tidak benar maka kita juga harus terus mencurahkan kebaikan kepada mereka yang memusuhi menyakiti dan bahkan yang mau menghancurkan kita jadi saudara matius fasal 5 ayat 48 bukan tentang kehidupan kita yang tidak boleh bercelah tidak ada kesalahan tak bercelah dan tidak bisa berdosa itu tidak akan mampu kita lakukan kesempurnaan hidup kita adalah apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kita ketika kita terus bertekun dan setia kepada Tuhan tetapi saudara matius fasal 5 ayat 43 sampai 48 memberikan suatu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita lakukan yaitu memilih untuk mengampuni untuk terus mencintai untuk terus memberkati setiap orang yang memusuhi mencurangi merugikan menyakitkan bahkan yang sedang menghancurkan kita terlepas dari perasaan apapun yang kita miliki terhadap orang yang menjahati kita tetapi kita dapat memilih untuk bersikap lembah lembut dan mengasihi mereka seorang filsuf terkenal bernama Friedrich Nietzsche dia menentang iman Kristen khususnya konsep kelemah lembutan ini menurut Nietzsche kekristenan adalah agama yang lemah moralitas budak dia katakan kekristenan telah memihak kepada segala sesuatu yang lemah rendah dan gagal mereka telah membuat sesuatu menjadi ideal dari apapun yang bertentangan dengan naluri kehidupan yang kuat mereka telah merusak akal budi bahkan hal yang paling rohani dengan mengajarkan orang-orang untuk melihat nilai-nilai rohani sebagai dosa sebagai penipu dan sebagai godaan bagi Nietzsche saudara kekristenan adalah pengaruh dari orang miskin dan orang lemah yang dirancang untuk menggulingkan dan mengendalikan yang kuat dengan cara memanipulasi orang-orang Kristen dikatakan telah menyerah kepada nasib dari perbudakan mereka dan tidak memiliki keinginan untuk menjadi tuan atas nasib mereka sendiri karena alasan ini dikatakan orang Kristen munafik dengan mencelah apa yang dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa dikatakan sebagai dosa dan meninggikan kebaikan dari apa yang tidak bisa dimiliki oleh orang Kristen memaksakan moralitas baru mereka kepada semua manusia dan sayangnya saudara 11 tahun terakhir dari hidup Friedrich Nietzsche dihabiskan di rumah sakit diwa saudara orang yang lemah lembur di dalam Kristus tidak akan takut bahwa hidupnya akan hancur oleh karena perbuatan-perbuatan orang hebat ataupun orang-orang yang memusuhinya karena orang Kristen senantiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan untuk masa sekarang dan masa yang kekal Rasul Paulus katakan dalam 2 Kerintus 4 ayat 17 dan 18 sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal itu keren ya kami mengucapkan selamat minggu pekerja untuk teman-teman saudara dan jemaat yang berada di Indonesia kawasan tengah kiranya makna sahabat masih kami dapat terasakannya hingga saat ini dan kalau sudah seperti ini apalagi kalau bukan selamat masih dengan orang-orang yang sama juga yang lalu pernah bermain ya squad game ini peserta yang setia sama seperti Tuhan yang setia dengan kita ya amin oke nah langsung saja dalam squad game saat ini gamesnya adalah tekat tembak kata dalam Alkitab seru ya seru atau hanya perasaan saya saja jadi kontrolnya sangat gampang kan ini ada dua tim ya tau gak timnya yang mana gak tau gak tau oke nanti saya akan ajak kirain yang beneran gak tau ini kan di belakang malah ya Ruda ini berbeda gak apa-apa ini tim sudah terbentuk ya tim yang sini tim 1 ada Stephen dan Jelly tim 2 Alan dan Falisa Falisa oke nah dalam permainan tebak kata ini jadi ada satu kata misteri nanti satu orang akan menjawab kata itu dan satu orangnya lagi akan mengarahkan oke nah jadi mengarahkannya itu bisa bebas apanya tapi tanpa menyebut kata tersebut dan orang yang disini harus tutup mata biar tidak ada gangguan seolahnya kan banyak kameramen disini dan orang-orang lain bisa mengganggu bisa akan terjadi kecurangan dan saya sudah ada juri jadi saya ada juri yang ada terhubung langsung jadi tidak bisa macam-macam oke siap ya langsung saja untuk tim yang pertama oh contoh-contoh oke contoh tim tim ibu ini dulu ibu Alan dan ibu Fal ya silahkan duduk jadi ibu Fal menggunakan penutup mata ya ini ada tiga babak oke ya seperti itu nah nanti akan ada kapan yang muncul disini seperti ini ya ini contoh coba contohnya ya contoh squad game nah hewan yang bulunya sering dipakai domba ya ya seperti itu memang contoh gampang sih ya boleh seperti itu ya padahal udah tahu kan sebenarnya contoh ini jadi kelihatan gampang tapi apakah kata-kata yang berikut ini mereka bisa menjawab nanti kita akan berikan kesempatan ada 4 4 pertanyaan itu ada 40 detik kalau mau pas bisa berarti anda tidak tahu nanti bisa lewat bisa kembali lagi oke ya langsung ya untuk tim yang pertama 40 detik tekat tebak kata dalam Alkitab berubah dari setelah layar menunjukkan jawabannya aduh biasanya di keabah Val dia itu sangat berperan Val Elia itu sebagai apa imam iya benar iya betul lanjut cepet 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 wahyu itu termasuk apa kitab wahyu itu sering dikatakan Daniel Daniel mimpi Daniel kebuatan iya gak ada kebuatan iya betul luar biasa udah dua wadidaw aduh aduh ini negara negara oke 8 detik Israel dapat roti apa mana iya betul ini kan ada di Alkitab iya tapi apa ya saya blank aduh ini itu contoh dari tim 1 eh contoh itu gak tadi berapa skornya oke tiga tiga dapet tiga hitung sendiri ya seperti biasa karena saya gak bisa menghitung iya lanjut seperti seru ya atau persatansannya aku juga deg-degan sih gak gitu poin tiga itu peng itu eh belum santai santai sikat Ibu Jel sikat oke siap pasti bisa poin tiga aduh itu tiga tadi yang prank ya siap kalau ini ada empat pertanyaan kan kalau sapu bersih dapat empat kita kasih lima poinnya oh tiba-tiba ada peraturan bales tiba-tiba pas udah giliran kita biasa biasa seperti biasa seperti biasa oke siap waktu dimulai dari sekarang yang membelah laut Musa ya betul panjang minyak yang dioleskan di kaki Yesus saydun bukan minyak mahal minyak next next oke next tiba-tiba lupa orang titik-titik yang baik hati orang titik-titik yang baik hati yang tolong orang di jalan sama Maria ya betul 2 poin next kalau kita kalau di itu kalau lagi hide gak bisa masuk ke abang nah bener satu lagi waktu habis tiba-tiba minyaknya narwastu tadi yang dimaksud minyak narwastu 3 poin sama ya kedudukan 3 poin ya bergantian sekarang ini auto kalau gak sih harus siap harus siap harus siap kalau tadi semua dijelaskan dengan baik cuman aku aja harus siap oke semangat semangat oke rapin dulu dong biar pacar di rumah lihat lebih cantik oke oke aduh saya lemah menjauh oke ya siap untuk papak yang kedua ya tim kedua apakah bisa mendapatkan poin aduh saya tidak tahu iya siap jadi ini ada nama tempat ada istilah ada pokoknya ada kata dalam arkitar siap waktu 40 detik dimulai dari ketika jawabannya telah ada di papan libat silahkan ah satuan panjang bahtra ha meter kubik gak panjang kan Tuhan kasih tau meter iya aku tahu itu tapi aku gak tahu oke next next yang yang di pengadilan pengadilan yang pengadilan di pengadilan ada apa aja di pengadilan pengadilan ada meja orang orang yang yang di depan yang bisa kasih hukuman yang bisa kasih apa next 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 ya Musa itu adalah ini 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 itu 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 gak enggak waktu sudah habis kita strik ya kita strik waktu sudah habis waktu tadi sudah habis ukuran aku malu banget loh aku gak bisa jatuh oh dia panik jangan panik kamu karena permasalahan lu kayaknya panik deh babak yang kedua ini kalau gak jawab semua ada Ellen penuh iya iya kiblatnya di Ellen silahkan oke silahkan gunakan mic-nya udah iya oke santai ibu jeli nah siap waktu dimulai tebak kata tekad tebak kata dalam Alkitab dimulai dari sekarang Janati Yesus Judas iya betul lanjut poin Tuhan menciptakan waktu masa penciptaan yang di atas apa namanya langit selain itu Cakrawala iya betul tempat sekali dimiliki saya suka negeri perjanjian Kenaan iya betul sekali saya suka tempat pengorbanan ditaruh domba disitu apa namanya tempat ditaruh korban iya dimana sih apa bakaran apa bakaran oh korban bakaran 3 2 oke iya wakil habis nesbah 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 korban bakaran yang ya seperti biasa ya Kak Deta kalau ada saya pasti akan kalah kita sudah tahu oke nah untuk pamuk bonus ini challenge-nya berbeda jadi ini sekaligus berdua oke dan akan diterangkan oleh berdua juga siapa yang menjawab duluan poin akan diberikan kepadanya satu oke siap nanti hitung sendiri ya berapa yang didapat oke oke dapatkan nah ini challenging-nya adalah sekali menerangkan dua-dua tim bersamaan oke dengan jawaban satu jawaban yang sama dan siapa yang lebih dahulu menjawab jawabannya itu pelompok itu yang akan mengambil oke oke siap jadi pertanyaannya lebih dari satu iya lebih dari satu lebih dari satu teman sendiri bisa mendengar suara dari teman atau bahkan bisa mencuri ibaratnya apa yang diterangkan oleh teman yang iya informasi dari teman yang lain oke silahkan digunakan jadi ini sekaligus dua oke iya jadi siapa yang iya siapa yang sudah benar langsung next oke siapa yang paling ingat ini poin lipat ganda tiga setengah siap waktu dimulai dari sekarang Israel pemimpin di Mesir pemimpin bukan Firaun iya poin next 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 terus ini terus 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 waktu masih terus ini sampai 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 gudik iya saya berlagi bangunannya dan itu dia ya jadi sudah terjawab semua tadi coba kita lihat jawabannya-jawabannya tadi disitu ada gudik iya berhasil dijawab oleh Stephen baru ada metrai nah berhasil dijawab oleh Stephen juga ya baru baptis ke Stephen Stephen juga dan kiraun bonus ya tapi kalau tekan aku ada kecerangan juga oke oke murni ya oke kita tuh beda kita bisa lihat perlakuannya baiklah kita sudah tahulah siapa yang menang yang menang adalah Helen dan Val menanggun kekalahan jadi pelajarannya kita harus lebih banyak lah istilahnya belajar dalam kata-kata alkitab ya terima kasih itu dia untuk squad game kali ini kita akan ketemu lagi di squad game selanjutnya sampai jumpa bye 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 baik-baik pak saya akan anterin hari ini pak baik-baik-baik eh bang ya oke-oke ini ada apa sih bang Jumat 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 ingatlah dan kuduskanlah hari sabat keluaran 20 yang kelapa ya itu dia tadi ya kita sudah melihat renungan tutup sabat untuk teman-teman yang ada di kawasan Indonesia yang tengah dan juga ada squad games wah seru sekali ya seru banget tadi saya gemes sekali tadi salah satu pesertanya iya ada sampai komen di Youtube oh iya julid sama pemain games aduh jangan sampai julid dong ya nah saat ini sebelum kita kembali lagi ya akan berjulidri ya maksudnya membahas pembahasan pembahasan tentang julid ini iya betul sekali kita ini ada tayangan video interview oke kita telah bertanya kepada teman-teman sahabat hop channel Indonesia orang muda tentunya tentang julid-julid ini oh seru ya oke untuk itu mari kita lihat tayangan interview untuk sahabat hoppers yang ada di rumah dipersilakan ya saat ini kita bersama dengan Tasya ya Tasya Simatupa menuri Tasya sendiri julid itu seperti apa sih julid itu iri hati yang mengakibatkan nyinyir oke buat saya si julid itu ngomongin hal yang kurang baik tentang orang lain oke kalau kayak itu ini gimana sama pokoknya ngomongin kejelekannya orang definisi julid ya julid itu lebih kayak merasa tersaingi gak sih ke Arthur ke Arthur kita pengen tanya-tanya soal julid nih kalau julid sendiri menurut Arthur itu apa julid itu dosa itu dosa keras ini keras ini langsung saja to the point kenapa? kenapa julid itu dosa? karena kalau julid itu berarti kita membicarakan sesuatu yang sia-sia sebenarnya menurut Alkitab sesuatu yang sia-sia itu kalau dibicarakan itu tidak baik jadi itu adalah dosa berapa ini dosa kalau Arthur sendiri pernah ngejulidin orang gak? pernah berdosa sering sekali bahkan sering sekali kalau sering julidin sih kurang tahu ya kita gak tahu ya omongan orang belakang itu gimana cuma kalau menjulidin pernah lah masih satu sekali dua kali pernah ini susah ya pertanyaan ke cewek-cewek ini lebih rentang kejujuran ya mungkin dijulidin pernah pernah kali ya ngejulidin oh no ngaku dong jujur dong pernah pasti pasti cewek-cewek juga gitu gak sih oke pernah dong sebagai manusia pasti pernah oke karena kenapa karena karena ya itu iri iri bilang mau saya siapa ini kak? Ellen kalau sekarang responnya dijulidin julid apa? julid julid dijulidin iya ya misalnya aku curhat sih sama orang terdekat tapi gak langsung dibilang ke orangnya langsung gitu oke karena aku bukan langsung yang blok-blok kalau sekarang sih biarin aja biarin oke berarti kalau masa lalu gimana? kalau masa lalu ditangkepin oke dibalasin juga ya balas nah banyak berdoa lah banyak berdoa terus introspeksi diri aja asik banyak berdoa gak? kate kalau misalnya dijulidin terus gak tau sih gak apa-apa kak tapi kalau jadi tau gak mungkin dilabrak juga sih ya udah cukup tau dan introspeksi diri respon saya sih sebenarnya cuek-cuek aja karena walaupun itu mereka julid tentang saya tentu itu adalah sesuatu yang benar Dino dan Kathleen buat yang masih sering julid kurang-kurangin deh udah kurang aja tapi tetep aja iya tetep cewek gak wakili cewek oke oke kurang-kurangi ketanya kalau dari Dino sendiri nih julid julid ini hal hal-hal yang positif aja mungkin tentang orang itu julid kan hal yang positif artinya obronin aja yang positif ya tentang orang tersebut oke sampai sekarang masih suka julid? oh ah sekali enggak enggak oh enggak udah enggak ya udah bertobat oke stop iri hati kali ya itu salah satu iri hati gak sih kayak merasa tersaingnya juga itu karena berdasarkan dari iri biasanya orang yang gampang iri itu cepat sakit wow sakit mental pikiran kena mental ya aduh mulai berhenti karena sebenarnya itu gak ada gunanya kebanyakan orang julid itu memupuk perasaan iri hati dalam hati jadi gak berguna sih kalau mau dilanjutin oke jadi stop ya stop heeey mending kita fokus mengembangkan diri sendiri lebih baik stop berdoa saya itu aja ya udah oke iya itu tadi ya menarik menarik ya teman-teman kita aduh luar biasa ya semua mungkin dari bang ada yang ingin mengomentari mendukung mungkin pemenceran kita tadi atau ada yang tidak dukung kalau kalau yang fenomenal yang komentarnya Arthur tuh oke awal mula serius julid tuh dosa dosa begini begini pernah julid oh pernah pernah ternyata dia kira itu udah gak lagi dosa kesayangan ternyata ternyata masih OP tapi keren 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 asik asik ternyata juga mendukung juga ya seperti yang dikasaran nah tahasya apa tahasya bahwa itu mulai dari iri dan bener sekali betul sekali yang membuat bingung itu julidin yang positif aja gini itu tadi juga pertanyaan gue julidin yang positif julidin yang positif namanya julid sebenernya itu sudah negatif ya iya jadi mungkin lebih keomongin yang positif aja semua gitu nah tadi kita udah denger secara diwawancarai langsung ya oleh Kak Deto ke teman-teman pemuda kita nah saat ini kita akan baca beberapa pertanyaan yang masuk pertanyaan yang sudah masuk iya pertanyaan yang masuk komentar juga dari seluruh jemaat yang menyaksikan di media online ya mungkin Kak Deto bisa baca pertanyaan yang pertama oke aku ingin bacakan dari Andri Sondak ini Andri Sondak dia kasih dua pertanyaan nih Bang yang pertama julid dan kritik apakah sama atau beda baru yang berikutnya adalah ada anggota gereja yang menggunakan cara julid julid untuk tujuan menginjil wow tapi kepada mungkin denominasi yang lain di medsos apakah ini bisa dibenarkan oke apakah julid sama dengan kritik beda oke ya beda kalau kritik itu apa memberi masukan-masukan memberikan tanggapan-tanggapan gitu tapi bisa bisa orang mengkritik dengan cara julid oke ada orang yang menyampaikan kritik dengan cara julid tapi banyak kritik disampaikan dengan cara baik oke kalau julid tidak tidak bermaksud mengkritik ya memang memerendahkan aja memang gak nyaman aja gak happy aja gak suka aja lihat orang lain dalam kondisi baik udah julid jadi jadi bisa dibilang itu sangat beda lalu yang kedua eh julid digunakan sebagai media penginjilan menggunakan cara julid untuk menginjil untuk apa julid dipakai menginjil gitu ya artinya gini ya kok analogi sederhananya mungkin gini kalau kita punya anggap kita marketing kita punya produk bagus kalau kita mau menjual produk kita jual aja hal-hal positif dari produk kita tanpa merendahkan tanpa merendahkan produknya orang lain kan kalau tadi kan menginjil menjulitin denominasi lain ngapain cari permusuhan gak mungkin cara seperti ini banyak digunakan oleh orang-orang yang suka menginjil melalui berdebat ya berdebat ya sebenarnya ya untuk apa sih berdebat-berdebat begitu sampaikan aja hal yang baik ujung-ujungnya namanya perdebatan apalagi kaitannya dengan menginjil ya kan sudah keyakinan masing-masing diperdebatkan juga ya ujung-ujungnya nanti akan justru lebih banyak menimbulkan kebencian ya daripada daripada kecintaan betul sekali oke oke next kita pertanyaan selanjutnya ya bang ini dari Martini Novita oke pertanyaannya bagaimana respon kita ketika sahabat kita sendiri sedang menjulit orang lain yang sama-sama di lingkungan kita gitu supaya orang yang dijulitin itu tidak eh orang yang lagi ngejulit itu tidak tersinggung karena kita tidak sependapat dengan julitannya dia oke ada kalau kalau itu sahabat kita kita tahu cara yang paling mudah menegur sebenarnya ya kalau itu memang sahabat dekat tapi kalau mungkin kita juga bingung walaupun ini sahabat dekat kita gak enak atau bingung caranya caranya satu ya jangan respon julitannya ya jangan respon jangan respon dalam artinya jangan ditanggapin jangan gak usah ngasih pertanyaan ya gak usah ngasih pertanyaan atau apalagi gak usah oh ya masa sih itu sama aja itu ya walaupun kayak gak yakin oh ya masa sih makin jadi lalu ya lalu cara halusnya ajak aja ngobrolin yang lain ya kan ajak ngobrol yang lain atau cara yang lain bawa aja dia bawa aja dia pergi ke satu tempat ya yang yang tidak apa yang tidak memancing orang itu untuk menjulitin menjulitin orang yang sedang dijulitin lalu nanti ketika kita sudah kita ajak misalnya bicara topik yang lain dia udah mulai katakanlah fokus kepada topik yang kita bahas nanti karena kan ini kan teman ya sahabat ya baru sampaikan baik-baik ya lah apa lain kali gak usahlah gak perlu begitu gitu ya ngapain juga kita kita julitin dia gitu ya udah ya apa kembali lagi aja kalau kalau teman kita ini tipe kalian yang gak suka dinasehatin ya udah gak usah panjang-panjang nasihatnya iya capek ya capek ya karena orang orang yang suka ngejulit dinasehatin juga gak suka gitu jadi lebih baik udah kita alihkan aja perhatian apa ke topik yang lain nanti akan ada waktu yang tepat misalnya pas ngobrol santai bilang next time gak usahlah bahas-bahas yang begitu oke itu ya berikutnya dari miracle grace apakah julit itu dosa nah kalau menurut Arthur tadi kita menjawab julit dosa iya karena pembicara sia-sia iya kan iya kan iya komentar menurut Amun gimana bahwa pernah julit oh pernah pernah iya artinya gini oke saya bukan dalam porsi menentukan sesuatu dosa atau tidak iya tapi kalau kita sama-sama belajar tentu membicarakan kekurangan-kekurangan orang apalagi memburuk-burukkan kekurangan apa memburuk-burukkan orang lain jelas itu bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah gitu kan karena tipikalnya Yesus sendiri juga gak suka menjulitin orang lain kok gitu kan oke Yesus juga sebenarnya dia punya banyak waktu punya banyak kesempatan peluang untuk melihat hal-hal yang kurang dari orang-orang jauh di saat itu tapi dia gak lakukan itu jadi saya pikir penjelasan itu cukup bisa kita simpulkan apakah itu dosa bagi kita atau enggak betul nih jawaban-jawaban bijak ini ya seperti sudah di kita tahu bersama tadi oke ini ada lagi dari Edward nah perbedaan mungkin yang spesifik bang antara julit nyindir nyinyir dan gosip oke ada gak perbedaan atau mungkin kesamaan atau gimana bang julit nyindir nyinyir dan gosip biasanya metode ini semua menjadi satu kesatuan hmm ketika seseorang julit apa sih yang dijulitin ya isinya gosip oke ya kan cara cara komunikasinya gimana nyinyir ya kalau kalau ngegosipin tidak dengan nyinyir itu bukan julit oke iya kan iya kan itu bukan julit nah yang agak berbeda mungkin nyindir 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 ya nyindir tidak selalu julit oke kan bisa bisa saja ada orang yang mungkin tidak tidak sanggup untuk mengatakan langsung ya kalau dalam bahasa komunikasi komunikasi ada gaya komunikasi namanya submission submission itu orang yang memang tipikalnya agak ngalah orang yang gak berani tegas langsung ngomong ya atau nyindir bisa juga dilakukan ketika kalau itu dinyatakan langsung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bisa juga gitu ya ya maka seseorang nyindir tapi kalau nyindir pakai analogi itu bukan julit tapi kalau nyindir ya kan nyindir yang pakai bahasa nyinyir itulah julit jadi tidak semua nyindir itu julit tidak semua nyindir itu julit ya ada kan ya kadangkala ya misalnya contoh penghutbah misalnya penghutbah bisa saja kan menyampaikan satu pelajaran yang menyindir yang menyindir tapi tidak disampaikan dengan julit ya kalau julit kan memang ya pilihan katanya saja pun sudah pilihan kata yang cenderung merendahkan ditambah dengan gestur juga bisa serba ya tapi kalau tidak semua tapi tapi nyindir yang menggunakan kata-kata yang apa ya yang untuk merendahkan itu julit ya tapi tidak semua sindiran itu julit oke 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 kalau yang sering kali laki-laki bang kalau sepatunya itu itu semin oh nyemir ya beda beda jauh kalau dipaksakan sama oke tergantung kesepakatan kita mau disepakatan kayak apa mulai keluar nih julitnya oke mungkin ada lagi komentar atau apa emm disini ada komentar nih sebelum closing statement sebelum closing statement ya minta respon dari Mbak Elvin buat ee merespon nih dari Amanda Pinkan katanya gini julit bisa juga sebuah talenta waduh asalkan bisa digunakan pada porsinya bagaimana ini ya talenta wow skill talenta coba julit sebagai talenta saya belum menemukan hubungan yang positif ya antara julit untuk talenta positif itu belum menemukan saya hubungan karena spirit dasarnya julit itu ya memang memang gak suka aja sama orang udah negatif ya udah negatif udah negatif memang sudah gak suka memang gak senang aja lihat orang lain lebih beruntung dari dia gitu dasarnya saja sudah begitu lalu kalau ini dijadikan talenta ke arah positif kemana arahnya gitu saya belum mendapatin hubungannya itu kemana arahnya dasarnya saja dasarnya saja sudah negatif kemana saya belum menemukan oke betul public speaking kecuali kecuali public speaking ya gitu julit julit kalau untuk ini disebut talenta kalau misalnya untuk apa namanya stand up comedy ya mungkin ya itu bisa ya tapi profesi mungkin ya tapi hanya untuk entertainment kan tapi kalau untuk hal lain saya belum menemukan itu tapi kalau hanya untuk entertainment ya tapi hati-hati juga ketika menggunakan julit sebagai entertainment lama-lama kebawa juga di gaya sehari-hari iya kan jangan main-main ya kebawa ke gaya sehari-hari itu kan karena udah udah terbiasa melatih julit gitu oke sayang sekali masih banyak lagi julitan maksudnya tapi waktunya sudah sangat terbatas nih bang closing statement ya apa nih yang bisa kita bawa pulang nih oke jadi begini kita jangan janganlah kita bersuka cita ya atas kesalahan orang lain jangan membesarkan kesalahan orang lain jangan bergembira atas penderitaan orang lain jangan bergembira atas kesusahan orang lain apalagi ya membiasakan diri ya membiasakan diri menjatuhkan orang lain dengan komentar-komentar dengan kata-kata kita karena apa ya itu bukan hanya merugikan orang yang sedang kita jatuhkan tapi justru sebenarnya itu merugikan kita sendiri karena kita sedang membangun karakter yang negatif karakter yang selalu melihat orang dari sisi negatif maka apa kita selalu melihat semua orang itu salah 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 dan ingin selalu menyerang menyerang menjatuhkan orang menjatuhkan orang julit kan selalu ingin menjatuhkan orang jadi anak-anak muda daripada menjulitin ya kan daripada menjulitin orang lain lebih baik kita isi pikiran kita untuk hal-hal yang menemukan hal-hal positif dari orang lain daripada kita membiasakan menggunakan kata-kata yang kurang baik lebih baik kita menggunakan kata-kata yang membangun daripada kata-kata yang menjatuhkan julit benar-benar gak elit asik ya suka itu udah gitu julit benar-benar gak elit segitu aja bang iya uter ya namanya closing stand sebenernya aku lagi nge-julit sih bang luar biasa sekali nih pembahasan topik PA pada saat ini yang terakhir tadi sekali julit itu gak elit ya sama sekali sama sekali gak elit jadi yang masih julit mari kita bertobat lah betul ya 7 kali berpikir sebelum ya melaksanakan dan cuci otak ya bersihkan cuci otak bersihkan pikiran kita brand bersihkan pikiran kita lebih baik lagi dan produktif ya berbanyak kegiatan-kegiatan yang positif jangan jadi penonton gitu jadi teman-teman di rumah semakin giat semakin aktif dalam pelayanan di keraja ataupun dimanapun ya oke baik terima kasih sekali lagi bang elvin telah hadir di rumah pemuda advent online ini kiranya Tuhan dapat memberkati dalam setiap pelayanannya semoga pemirsa tidak makin julit oh nanti topik berikut akan ada lagi ya kita akan membahas ada rahasia nanti pokoknya tren lah terbaik untuk orang muda dan pada kesempatan yang ini kita akan mengikuti tentunya rendungan tutup sahabat untuk kita semua terlebih untuk waktu Indonesia bagian Barat yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy Mumek merupakan pelayan hamba Tuhan yang melayani di Jemaat Malalayang Manado kami persilahkan salam sejahtera untuk kita semua saat yang istimewa ini kita akan merenungkan kasih karunia Tuhan yang sungguh jahit di dalam perjalanan iman kita pemirsa hub channel dimanapun anda berada Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 berkata sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu Nabi Yesaya mengatakan bahwa jalan-jalan Tuhan itu misterius saudaraku pemirsa dimanapun anda berada semakin cepat anak-anak Tuhan menyadari dan memahami bahwa kita manusia yang terbatas dan membutuhkan kasih karunia Tuhan maka kita akan semakin baik merespons apa yang akan terjadi dengan hidup kita di masa depan yang walaupun benar jalan Tuhan masih sulit untuk kita mengerti dengan akal sehat kita seperti yang terjadi pada Yunus dalam perikopia akan kita bahas saat ini Yunus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10 Yunus menyaksikan Tuhan mengerjakan kendaknya yang berdaulat di kota Nineveh dan anehnya Yunus sama sekali tidak menyukai cara Tuhan ini kita harus mengakui bahwa ada saat-saat dalam hidup kita dimana ketika kita melihat apa yang Tuhan lakukan kita katakan ini tidak sesuai dengan keinginan saya iya benar tetapi kita harus sadari bagaimanapun kita semua harus memahami kebenaran ini Tuhan memegang kendali mutlak atas kehidupan dan bahwa yang terbaik yang dapat kita lakukan hanyalah berserah pada rencananya dan bergabung dengannya dalam apa yang dia sedang rencanakan untuk saya dan saudara saat kita melihat teks kita hari ini saya ingin menunjukkan pelajaran yang diajarkan disini mudah-mudahan Perikob ini akan berfungsi untuk mengajarkan saya dan saudara bahwa Tuhan memberi kasih karunia dan dia juga mengendalikan proses di dalam menjalankan misinya dan tugas kita sederhana bekerja dengannya dalam semua proses yang dia akan lakukan untuk saya dan saudara Yunus Pasal 3 ada fakta yang menakjubkan yang perlu kita lihat sebelum kita mengkaji lebih dalam poin-poin penting yang akan menjadi landasan kita berpijak sebagai anak-anak Tuhan mari kita lihat fakta menakjubkan yang dicatat dalam Yunus Pasal yang ketiga nah dalam pasal ini saudara ku mencatat peristiwa kebangunan rohani terbesar dalam sejarah dunia pertanyaan mengapa dikatakan sebagai kebangunan rohani terbesar dalam sejarah dunia karena seluruh kota bertobat dari dosa dan berdamai dengan Tuhan pernahkah anda mendengar peristiwa kebangunan rohani seperti ini di dunia modern saat ini mungkin belum ada saudara ku setelah kita melihat fakta ini mari kita pelajari poin-poin penting kiranya ini juga akan mendorong kita mengadakan kebangunan rohani karena ingat ini tidak terjadi dengan sendirinya apasajakah yang menjadikan kebangunan rohani luar biasa mari kita lihat satu persatu Yunus Pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama Tuhan melibatkan seorang pria disinilah kita akan melihat kasih karunia Allah untuk orang yang tidak layak pertanyaannya pria seperti apa yang dilibatkan Tuhan di dalam misi ini pria yang membutuhkan kasih karunia Tuhan Yunus Pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga mencatat bagaimana panggilan Yunus ketidaktaatan Yunus dicatat lengkap disana namun kita juga diberitahu bagaimana Tuhan menggunakan Nabi yang tidak sempurna ini untuk membawa firmannya kepada orang-orang yang terhilang jadi kabar baik disini saudara ku kabar baik dalam hal ini bagi saya dan saudara adalah saya mau katakan seperti ini mungkin aneh bagi kita tetapi kasih karunia Allah menjangkau Yunus yang tidak sempurna yang penuh dengan kekurangan dan mau gunakan Yunus untuk menjadi anak Tuhan bahkan dia gunakan seorang yang menolak panggilannya untuk menjalankan misinya bukankah ini kasih karunia Tuhan Tuhan menggunakan seorang yang membutuhkan kasih karunia untuk menyelesaikan misinya kita harus ingat juga jika Tuhan dapat menggunakan Yunus yang penuh dengan kekurangan penuh dengan keterbatasan bahkan bahkan menolak panggilan Tuhan Tuhan yang sama dapat menggunakan saya dan saudara juga dengan caranya Tuhan ingat dengan caranya Tuhan mungkin kita penuh dengan kelemahan mungkin kita dengan keadaan kita penuh dengan cacat tapi kalau Tuhan menggunakan kita Tuhan akan tunjukkan kasih karunia kepada kita walaupun kita penuh dengan kekurangan saudara ku mungkin kita akan Tuhan katakan siapa kita ini kita manusia yang butuhkan kasih karunia saudara ku dan Tuhan mau menggunakan kita untuk menjadi penyalur berkat kasih karunia kemudian poin kedua ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ketika pertama Tuhan menggunakan seorang pria yang penuh dengan kekurangan kali ini di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat mencatat bahwa Tuhan memiliki sebuah pekabaran kasih karunia yang harus dikumandangkan untuk orang-orang yang tidak mengenalnya siapa orang-orang yang tidak mengenalnya orang-orang yang membutuhkan kasih karunia jika di bagian awal yang membutuhkan kasih karunia adalah pembawa kabar selamat itu yaitu Yunus kata-kata tadi ini yang apa pekabaran yang disampaikan disini Yunus pasal tiga ayat yang keempat ketika Yunus berjalan ke Nineveh dengan pekabaran dia katakan nah lihat pekabaran amaran ini mungkin sederhana bahkan sentimental namun ketika pesan ini diberitakan Tuhan menggunakan firman ini untuk menusuk hati orang Nineveh agar mereka mengadakan kebangunan rohani yang luar biasa Tuhan memiliki pekabaran yang mungkin sederhana tapi luar biasa yang Tuhan ingin saya dan saudara sampaikan kadang kita ragu dengan pekabaran kita kita lupa ada berkat dalam pekabaran ini berkat itu terletak pada kenyataan bahwa anda dan saya dapat percaya bahwa ketika kita membagikan firman Tuhan maka Tuhan sendiri akan memberkati firmannya dan firmannya akan mencapai tujuan dengan cara Tuhan bukan dengan cara kita Yesaya 55 ayat yang ke-11 demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepada ku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya oh saudara ku Tuhan memiliki sebuah pekabaran keselamatan yang harus dikumandangkan dengan cara Tuhan siapa yang akan membuat berhasil Tuhan inilah pekerjaan Tuhan kita hanyalah alat sarana yang Tuhan mau pakai mari kita komitmen biarkan Tuhan menggunakan saya dengan caranya Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain kita membuat pekabaran yang mungkin sederhana namun bisa menjadi berkat besar bagi banyak orang inilah pekabaran kasih karunia yang luar biasa rangkap dua pertama untuk Yunus itu berarti itu juga untuk saya dan saudara yang kedua untuk orang Nineveh itu berarti untuk dunia yang belum mengenal Allah luar biasa pekabaran ini apa jaminannya jaminannya kita baca di ayat yang kelima sampai ayat yang ke sembilan karena disana ketika ada seorang yang tidak memiliki apa-apa bahkan yang menolak panggilan Tuhan namun punya pekabaran yang luar biasa merespons panggilan ini Tuhan melibatkan keajaiban di dalamnya apa keajaiban yang terjadi saudara ku ketika Tuhan menggunakan seorang pria yang tidak menurut keajaiban terjadi seluruh kota berpaling kepada Tuhan ada kebangunan besar yang terjadi sepanjang sejarah dunia ini saya boleh katakan adalah satu-satunya contoh kota besar yang dipenuhi dengan orang-orang jahat yang bertobat dan dibebaskan dari dosa ini adalah mujizat besar ketika kebangunan rohani datang dalam kehidupan kita dan Tuhan gunakan kita yang tidak sempurna ini untuk mengamarkan dunia dari dosa apakah harus seluruh kota bertobat? oh tidak saudara ku jika jiwa yang bertobat itu sekalipun hanya satu jiwa mendengar kabar baik dan menerima kabar kasih kerunya keselamatan ini dan datang dengan iman dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat pribadinya itu adalah kemuliaan Injil itu adalah mujizat tetapi semua orang yang menerimanya tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa ini jaminan yang ditulis dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya kemudian apalagi kasih kerunya Allah akan terus dinyatakan akan terus dinyatakan bagi saya dan saudara ayat yang ke-10 di dalam Yunus pasal yang ke-3 ketika penduduk ini bertobat dari dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan Tuhan bereaksi terhadap iman mereka dalam kasih kerunya ketika mereka berbalik kepadanya dia menyelamatkan jiwa mereka dengan kasih kerunya tentu saja Tuhan tahu apa yang akan terjadi sebelum Yunus tiba pertobatan mereka ini adalah bagian daripada rencananya yang sempurna ingat saudara ku keselamatan selalu bekerja dengan cara yang luar biasa yaitu dengan kasih kerunya Allah Tuhan mengasih orang berdosa dan Tuhan meliki rencana untuk menyelamatkan orang berdosa itu pelajaran kita boleh simpulkan seperti ini kasih kerunya diberikan kepada manusia yang tidak sempurna untuk menyelesaikan misinya kita memiliki perkabaran kasih kerunya yang harus disampaikan sekalipun kita ini penuh dengan kekurangan tapi Tuhan akan gunakan kita menjadi berkat besar bagi orang lain kedua perkabaran kasih kerunya yang disampaikan mungkin sederhana tetapi ketika disampaikan dengan cara Tuhan maka itu menjadi perkabaran ini kebangunan yang luar biasa bagi dunia ini kemudian ketiga Tuhan akan melibatkan keajaiban dalam menyelesaikan pekerjaan yang dia perintahkan untuk kita kerjakan dan terakhir kasih kerunya Tuhan yang menyelamatkan akan terus bekerja dengan cara misterius untuk saya dan saudara kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua mari kita berdoa Bapak surgawi kami datang dengan penuh syukur oleh karena penyertaan yang sempurna bagi kami kami boleh menikmati berkat-berkat rohani yang luar biasa sampai pada saat ini sebelum kami meninggalkan harus sahabat Tuhan yang suci kami dibekali dengan pekabaran yang harus kami kerjakan karena ini adalah misi kami tolonglah kami agar kami mampu mengerjakan ini dengan cara Tuhan kami akan terus melihat jauh ke depan bahwa Tuhan menyiapkan keajaiban ketika kami merespons melakukan pekerjaan yang engkau percayakan untuk kami selesaikan Bapak di sorga di hadapan kami terbentang tanggung jawab yang harus kami selesaikan biarlah ketika anak-anak Tuhan melangkah akan melakukan semua aktivitas sepanjang sepekan Tuhan akan dampingi mereka Tuhan akan berkati mereka sehingga dalam semua aktivitas mereka mereka tetap memiliki misi di dalam diri mereka sehingga apa saja yang mereka kerjakan mereka selalu mengerjakan misimu Yesus Bapak terima kasih oleh karena kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan memberkati semua anak-anak Tuhan semua pemirsa dimanapun mereka berada mereka akan selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat besar bagi banyak orang karena kami akan menjadi alatmu yang ampuh ketika engkau menggunakan kami inilah doa hambamu memohon berkatmu tercura atas kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amen kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta Jimmy Mumek yang telah membawakan rendungan tutup sahabat bagi kita semua dan juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bang Elvin Tobing dan semua partisipan yang telah berpartisipasi bahkan semua jemaat pemirsa yang telah menyaksikan akan tayangan pemuda advent online pada saat ini Yes kami juga memohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan baik itu melalui ucapan perilaku koneksi internet dan kendala teknis lainnya kami mohon maaf dan kiranya Tuhan yang akan menyempurnakannya Yes betul sekali dan kami akan membacakan beberapa respons dari pemirsa di dalam kolom komentar untuk acara ini ada dari Vero Sagala katanya no julid julid kwe 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 mungkin tertawa kwe 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 terus siapa lagi nih next disini ada dari GF Sinaga gitu terima kasih HCI atas PA online sahabat ini dan pemberi materi Pak Elvin Tobing materi yang baik untuk semua kalangan untuk mengevaluasi diri kita masing-masing agar di dalam umat Tuhan no julid wah luar biasa sekali saya ingin membaca dari Mariam Hani pelajaran yang berharga buat kita semua Tuhan memberikan Tuhan memberikan hati yang baru say no to julid betul ya masih ada lagi disini juga ada coba saya lihat oke dari Mariam Hani amin dan amin Tuhan memberkati kita semua selamat minggu bekerja terima kasih buat firmannya ya gitu yes juga ada lagi dari airil pro terima kasih penita jimimo atas rendungan petang sahabat dan juga dari Alma selamat minggu bekerja buat semua pencipta hub channel Indonesia betul sekali dan masih banyak lagi komentar yang masuk ya ada dari Facebook juga Instagram juga pokoknya thank you banget kepada seluruh jemaah teman-teman pemuda di rumah yang sudah berpartisipasi aktif bersama dengan kami dalam memberikan komentar pertanyaan dan ikut polling di IG story iya saya mendapat titipan ayat tadi dari Wang Elvin yang lupa dipasahkan ini betul dalam Amsal 24 ayat 17 katanya janganlah senang kalau musuhmu celaka dan jangan gembira kalau ia jatuh ayat 18 sebab pasti Tuhan akan melihat perbuatanmu itu dan menilainya jahat lalu tidak lagi menghukum musuhmu betul sekali Soh tiba lagi kita di penghubung acara kami juga tetap mengimbau kepada seluruh jemaah yang menyaksikan dari rumah tetap saksikan selalu tayangan-tayangan di Hope Channel Indonesia televisi yang mengubah hidup anda dan akhir kata saya Daral Tokas bersama dengan Lia dan seluruh kru yang melayani ini ingin mengucapkan Selamat Minggu bekerja sehat selalu dan Tuhan memberkati yeay no julit-julit lagi ya guys no julit-julit sehat selalu sehat selalu sehat selalu selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.